Seng Fajar bersinar di bumi Singosari Jilip 7. Selamat datang di Benteng Canggu, berkata Raden Wijaya menyambut kedatangan orang pertama yang mendekati pendapa. Ternyata orang itu adalah Ratu Anggap Haya datang bersama Lembutal. Mereka datang ke Benteng Canggu bersama beberapa pengawal. Kami berangkat dari kota Raja sudah menjelang sore, berkata Ratu Anggap Haya setelah duduk bersama di pendapa. Mahesap Pukat dan Kebo Arma telah dibangunkan dari tidurnya dan langsung bergabung di pendapa Benteng Canggu. Setelah menyampaikan kabar keselamatan masing-masing, Ratu Anggap Haya menyampaikan maksud kedatangannya sebagai wakil utusan dari kota Raja yang akan ikut bersama mengantar keberangkatan Yung Singasari berlayar ke Tanah Melayu untuk melakukan sebuah pinangan. Ada berita dari Tanah Kediri, Raja Kertanegara bersedia menerima usulan pinangan ke Tanah Melayu, berkata Ratu Anggap Haya. Sebuah kebahagiaan berlayar bersama kalian, berkata Raden Wijaya penuh kegembiraan membayangkan sebuah perjalanan panjang bersama kakek dan ayahnya sendiri. Sementara itu hari sudah sedikit lagi menyisakan malamnya, namun masih ada waktu untuk beristirahat. Sejenak. Semua yang hadir di pendapa itu telah masuk ke peraduannya masing-masing, melewati sisa malam mereka sekedar memejamkan matu dan berbaring. Pagi di Benteng Canggu diawali dengan munculnya semburat warna merah di ujung timur bumi. Semburat warna merah itu terus menjalar mewarnai seluruh lengkung langit tua pada saat itu, segala yang ada di atas bumi mulai terlihat jelas, meski masih berbalut warna kesuraman udara di tepi pagi itu masih begitu dingin, burung-burung masih menyembunyikan kepalanya di dalam kehangatan bulu-bulunya di tengah kerimbunan semak dan dahan pepohonan. Mulailah terdengar sayup-sayup suara ayam jago dari tempat yang begitu jauh saling bersambut menjadi terdengar semakin jelas mendekat, mungkin suara ayam jago milik penduduk sekitar ayam terdekat. Itulah awal pagi di Benteng Canggu, beberapa prajurit terlihat telah bertukar jaga di panggung penjagaan. Di barak-barak prajurit sudah kembali terdengar suara canda, dan di dapur umum sudah terlihat asap mengepul keluar lewat celah-celah atap dan pagar bilik bambu. Inilah warna pagi di Benteng Canggu, berkata Mahesap Pukat kepada Ratu Anggap Haya dan Lembutal di Pendapa Bersamara dan Wijaya, Mahesap Amping, Keboarmad dan juga Lawe. Pada hari itu tidak banyak yang mereka lakukan selain memeriksa beberapa hal kesiapan dalam pelayaran mereka. Ratu Anggap Haya dan Lembutal mengunjungi pembangunan barak-barak baru sekaligus melihat anjungan di mana lima buah Yung Singasari masih dalam penyempurnaan. Dan hari yang dinantikan, akhirnya datang juga. Pagi itu hari sudah hangat tanah, Yung Singasari terlihat mulai merenggang perlahan menjauhi dermaga. Seperti raksasa besar dan kuat, Yung Singasari bergoyang menimbulkan ombak dan riak besar menampar tepian tanah sungai. Air sungai mengalir membawa Yung Singasari menyusuri sungai berantas yang berliku panjang. Hangatnya sinar matahari pagi sepertinya memberi semangat para prajurit dalam tugas pengawalannya, berlayar ke tanah Melayu. Dari sinilah catatan sejarah besar pelayaran Yung Singasari dimulai, sebuah tinta emas tentang sebuah keagungan dan kejayaan para pelaut Singasari yang berani meniti setiap penjuru dermaga dunia. Kembali sebagaimana pelayarannya yang pertama, kehadiran raksasa Yung Singasari yang besar pada zamannya itu selalu menjadi perhatian orang di setiap bandar yang disinggai. Sebagai mana pelayarannya yang pertama, Yung Singasari juga singgah di beberapa bandar besar di sepanjang pesisi rutara laut Nusa Jawa. Di setiap bandar besar itu mereka telah menjalin persahabatan dalam perdagangan yang saling menguntungkan. Disinilah pusat kerajinan peak dari Salaka yang terkenal, berkata Raden Wijaya kepada Ratu Anggap Haya ketika Yung Singasari merapat singgah di bandar Rakata. Cukup lama aku di tanah Pasundan, tapi langkah kakiku saat itu belum sempat berkunjung di daerah ini, berkata lembutal ketika mereka berjalan-jalan di sekitar bandar Rakata. Ketika senja mulai turun, terlihat beberapa prajurit tengah membuka tali temali Yung Singasari dari tonggak dermaga. Yung Singasari telah bergerak menjauhi dermaga bandar Rakata. Bulan bulat penuh menggantung di atas langit Laut Sunda. Lima layar telah berkembang penuh mengantar Yung Singasari seperti angsa raksasa berenang di danau besar Laut Sunda yang penuh ombak tinggi dan kuat. Dan Yung Singasari sepertinya dapat menaklukannya. Di hadapan kita ada Yung Perompak, berkata Kebua Arma yang telah memberi tanda lewat pelita suarnya, namun Yung itu tidak jua membalasnya. Kita lihat apakah para perompak itu punya nyali besar berhadapan dengan kita, berkata Kebua Arma. Namun Yung itu terlihat menjauh, ternyata benar apa yang dikatakan Kebua Arma, para perompak itu berpikir dua kali untuk menghadang angsa raksasa itu. Mereka menjauh, berkata Mahesa Amping yang dapat melihat lewat kemampuan pengelihatannya yang tajam melihat Yung bajak laut itu telah menjauh Yung Singasari. Laut Selat Sunda pada saat itu memang terkenal dengan para bajak lautnya yang ganas. Namun sosok Yung Singasari telah menggetarkan nyali mereka untuk mendekat. Langit malam masih menyelimuti Cakrawala di atas hamparan laut gelap manakala mereka telah melihat bayangan suarga bumi seperti raksasa hitam yang terhidur. Mungkin setelah kembali dari tanah Melayu, kita akan singgah di pantai seputih itu, berkata Kebua Arma sambil menunjuk arah daratan yang masih samar yang ternyata adalah pantai seputih di mana dalam pelayaran perdana mereka pernah menyinggahinya. Begitu teduh dan menyejukkan hati, berkata Ratu anggap Haya di anjungan sambil memandang kemunculan sinar fajar yang mengintip di ujung bumi sebelah timur. Para pelaut menyebutnya sebagai wajah Dewi Pagi, berkata Kebua Arma. Sementara itu angin masih bertiup kuat menghempas lima layar yang berkembang menyusuri pesisir suarga bumi yang mulai terlihat di bawah sinar matahari pagi sebagai gerumbul hutan hijau sepanjang mati memandang. Bila angin bertiup bagus seperti ini, menjelang sore kita sudah tiba di Selat Banca, berkata Kebua Arma. Aku pernah mendengar bahwa Pulau Banca dan puluhan pulau di sekitarnya sebagai sarang para bajak laut, berkata Lembutal. Benar, Pulau Banca dan sekitarnya adalah lah momok yang menakutkan bagi para pedagang, tapi saat ini sudah menjadi persinggahan yang nyaman, berkata Kebua Arma. Apakah kita akan bersinggah di Pulau Banca, bertanya Raden Wijaya. Kita akan singgah bermalam di sana, paginya angin timur akan mengantar kita memasuki sungai Musi, berkata Kebua Arma. Sepertinya sangat mengenal sekali setiap liku perjalanan di suarga Dwi Pa. Di Yong Singasari ini kamulah rajanya, kami akan mengikuti kemanapun layar kau arahkan, berkata Ratu anggap haya kepada Kebua Arma sambil tersenyum. Sebagai mana yang diperkirakan Kebua Arma, mentari saat itu sudah rebah hampir jatuh di ujung Cakrawala. Kemudikan Dayong Singasari terlihat diarahkan ke sebuah pulau yang masih terlihat menghitam. Kita tengah mengarah ke Pulau Banca, berkata Kebua Arma sambil menunjuk ke arah sebuah pulau yang semakin jelas terlihat garis pantainya. Ternyata ada beberapa aung besar yang telah singgah merapat di Dermaga. Dan Yong Singasari perlahan merapat di sebuah Dermaga yang telah disediakan. Pulau dengan pantai yang indah, berkata Ratu anggap haya memuji keindahan pantai alam Pulau Banca yang memang sangat menawan. Sebuah pantai berpasir putih terlihat sepanjang matu memandang di antara puluhan pohon kelapa seperti penjaga yang berdiri setia. Sebagai mana di bandar sebelumnya yang mereka singgahi, di Pulau Banca, Yong Singasari juga telah menjadi perhatian. Semua orang di bandar canggu itu memuji keindahan dan kemegahan angsa raksasa itu di mana ukurannya memang merupakan hut terbesar yang ada pada zaman itu. Ternyata tuan datang bersama istana terapung ini, berkata seorang ruajah perlente menyalami kedatangan keboarma. Sepertinya mereka sudah saling mengenal. Perkenalkan ini sahabatku, pemilik Pulau Banca ini, namanya Gagak Setta, berkata keboarma. Memperkenalkan sahabatnya kepada Ratu Anggap Haya, Lembutal, Raden Wijaya, Mahesa Amping dan Lawe. Cuan keboarma terlalu meninggikan, aku cuma pedagang kecil di Pulau Banca ini, berkata Gagak Setta merendah. Dari pakaiannya, dapat diketahui bahwa Gagak Setta memang seorang yang cukup kaya. Dan Gagak Setta memang seorang yang rendah hati. Sebagaimana yang dikatakan oleh keboarma, Gagak Setta memang orang yang sangat disegani di Pulau Banca. Dari kilatan matanya dapat ditangkap bahwa Gagak seorang yang berilmu cukup tinggi. Mengapa Gagak Setta begitu hormat kepada keboarma? Ada cerita tersendiri di balik persahabatan mereka, sebagaimana pernah diceritakan di muka tentang latar belakang keboarma, bahwa semasa mudanya keboarma adalah seorang pendekar yang sangat ditakuti oleh semua bajak laut. Di sepanjang pesisir Nusa Jawa sampai jauh ke Semananjung Malaka namanya menjadi momok yang menakutkan khususnya bagi para bajak. Di antara para bajak laut itu, tersebutlah sebuah nama Gagak Setta sebagai salah seorang bajak laut yang sangat ditakuti oleh para pedagang yang hendak masuk ke bandar Sriwijaya melewati selat banca. Beberapa pedagang datang menemui keboarma, mereka bercerita tentang seorang bajak laut yang berilmu sangat tinggi bernama Gagak Setta. Sebagai seorang pendekar, keboarma merasa terpanggil. Maka dengan penuh keberanian, berangkatlah keboarma mendatangi sarang penyamun itu di pulau. Banca seorang diri. Maka terjadilah perkelahian yang begitu sengit antara keboarma dan Gagak Setta yang berakhir dengan kalahnya Gagak Setta. Keboarma tidak membunuh Gagak Setta, bahkan telah menyadarkan Gagak Setta bahwa perbuatannya selama itu sangat tidak terpuji. Gagak Setta menyadari kesalahannya dan berjanji untuk bergabung bersama keboarma untuk mengamankan Selat Banca dari segala ancaman para bajak laut. Sejak saat itu, Selat Banca menjadi daerah yang aman. Dan Kepulauan Banca tidak lagi menjadi sarang para bajak laut. Dan sejak saat itu para pedagang yang berlayar dari Laut Timur pasti singgah dan menjatuhkan sauhnya di Pulau Banca setelah melakukan pelayaran yang panjang sebelum melanjutkan pelayaran mereka ke Bandar Sriwijaya. Dan para penghuni Pulau Banca mendapat berkah dari persinggahan para pedagang, Gagak Setta termasuk di antaranya menjadi seorang pedagang yang cukup berhasil. Di samping namanya sangat disegani dan dihormati, Gagak Setta adalah seorang pedagang yang cukup kaya raya di Pulau Banca. Begitulah awal dan akhir sebuah cerita persahabatan antara keboarma dan Gagak Setta. Kalian adalah tamuku, mari beristirahat di gubuku, berkata Gagak Setta mengajak keboarma dan kawan-kawannya berkunjung ke rumahnya. Ternyata gubuk di Pulau Banca ini adalah sebuah rumah yang megah, berkata keboarma ketika mereka. Sudah sampai di rumah Gagak Setta yang ternyata memang sebuah rumah panggung yang sangat megah, hampir seluruh bahan bangunan terbuat dari kayu jati yang mengkilat. Beberapa bagian berupa ukiran yang begitu indah, seperti pada alis pang, pintu, jendela bahkan papan pagar pendapat telah dihias dengan seni ukir yang begitu halus mempesona. Silahkan menikmati hidangan ala kadarnya, berkata Gagak Setta mempersilahkan tamunya menikmati makanan dan minuman hangat yang disediakan. Setelah masing-masing bercerita tentang keselamatannya dan beberapa hal keadaan di tempat masing-masing, keboarma langsung bercerita tentang rencana pelayarannya. Di samping menjajagi beberapa usaha perdagangan antar negari, kami bermaksud akan melakukan pinangan di tanah Melayu, berkata keboarma. Ternyata kalian adalah rombongan peminang, berkata Gagak Setta penuh senyum. Kami bermaksud untuk meminang putri Raja Melayu, berkata Ratu anggap haya ikut menjelaskan. Sementara itu hari sudah menjelang malam. Angin laut semilir bertiup menjadikan pelepah dan daun kelapa yang banyak tumbuh di Pulau Banca itu seperti sebuah tangan yang melambai-lambai. Sebagai orang-orang yang sudah biasa tinggal di hawa perbukitan yang sejuk dan dingin, mereka memang harus membiasakan dirinya di dalam suasana hawa pantai yang cukup menggerahkan. Itulah sebabnya mereka masih tetap di pendapa meski hari sudah masuk di pertengahan malam. Namun rasa kantuk akhirnya mengalahkan segalanya, satu persatu telah masuk ke dalam bilik yang telah disediakan untuk mereka beristirahat. Dan ketika pagi masih buta, warna lengkung langit masih berbayang kemarahan, semuanya telah terbangun. Terima kasih telah berbagi malam kepada kami, berkata Kebu Arma kepada sahabatnya Gagak Aseta yang mengantar tamu-tamunya sampai di Dermaga. Pulau Banca ini selalu menunggu kedatangan kalian, berkata Gagak Aseta melambaikan tangannya. Sauh telah diangkat di buritan, tali temali telah dilepas dari tambatan, Yong Singasari telah beranjak menjauhi Dermaga. Angin laut bertiup cukup kuat, berkata Kebu Arma setelah memerintahkan beberapa prajurit untuk membuka layar. Dan lima layar telah berkembang di tiup angin laut. Di atas laut biru langit sudah berwarna merah terang. Bila angin bertiup cukup bagus, kita akan sampai di bandar sebukit menjelang mentari menjadi semakin tinggi, berkata Kebu Arma ketika Yong Singasari terlihat tengah memasuki sebuah muara besar, muara sungai Musi. Ternyata Yong Singasari bukan satu-satunya Yong yang masuk ke muara sungai Musi di pagi yang bening itu. Beberapa Yong terlihat memasuki jalur yang sama. Sebuah gambaran bahwa perairan sungai Perbakala ini telah dilewati berbagai Yong dari belahan penjuru dunia. Setiap Yong membawa cirinya sendiri sebagai tanda dari mana mereka berasal, dan Yong kita adalah yang terbesar, berkata Kebu Arma penuh kebanggaan di atas sanjungan. Akhirnya sebagaimana yang diperkirakan oleh Kebu Arma, Yong Singasari telah mendekati bandar si bukit, bandar Sriwijaya yang besar. Dan merapat untuk pertama kalinya di sebuah dermaga. Akhirnya kita dapat menyaksikan Yong Singasari itu merapat di bumi Sriwijaya, berkata seorang buruh kepada kawannya yang pernah mendengar cerita tentang Yong besar dari Singasari. Silahkan kalian melihat-lihat kota tua Sriwijaya, sementara aku akan menemui beberapa pedagang di bandar ini, berkata Kebu Arma mempersilahkan Ratu anggap haya dan rombongan kecilnya turun ke darat. Semoga peruntunganmu baik wahai saudagar besar, berkata Ratu anggap haya kepada Kebu Arma yang membalasnya dengan penuh senyuman disebut sebagai seorang saudagar besar. Ternyata Kebu Arma bukan cuma lihai membaca bintang dan arah angin, namun Kebu Arma juga seorang pedagang ulung. Banyak para pedagang yang ditemui Kebu Arma menjadi tertarik dan langsung melakukan perjanjian dagang yang tentunya saling menguntungkan. Keunggulan Yong Singasari adalah dapat membawa barang 10 kali lipat banyaknya dibandingkan kebanyakan Yong besar pada saat itu. Dan Kebu Arma dengan mudah membuat persaingan berpihak kepadanya dengan harga jual yang jauh lebih murah. Ketika Kebu Arma tengah melakukan tugasnya sebagai seorang saudagar besar, Ratu anggap haya dan rombongan kecilnya sudah memasuki kota tua Sriwijaya. Kita cari sebuah kedai, sinar matahari di sini sepertinya begitu menyengat, berkata Lembutal mengajak untuk singgah ke sebuah kedai. Kedai itu nampaknya begitu ramai dikunjungi banyak orang, pasti sebuah kedai istimewa, berkata Lawe menunjuk ke sebuah kedai di muka sebuah pasar yang memang tengah ramai dikunjungi banyak orang. Mereka pun segera masuk dan mencari tempat duduk yang ternyata masih tersedia. Seorang pelayan mendatangi mereka menanyakan pesanan apa yang diinginkan. Aku pesan masakan istimewa di kedai ini, berkata Lawe menyampaikan pesanannya. Tidak lama berselang seorang pelayan telah kembali membawa makanan dan minuman pesanan mereka. Selamat menikmati Tuan, berkata pelayan itu penuh hormat. Namun baru saja pelayan itu ingin melangkah, seorang yang berwajah kasar telah mendekatinya. Katakan pada junjunganmu, Rang Brok meminta sedikit sanggung keamanan, berkata orang itu kepada pelayan. Hari ini sudah ada dua orang yang sama sebagaimana Tuan, berkata pelayan itu. Mulai besok jangan kamu berikan apapun yang mereka pinta, karena hanya aku seorang yang berhak mempunyai wewenang di pasar ini, berkata orang itu. Mereka juga berkata sebagaimana Tuan katakan, berkata pelayan itu. Jangan banyak cakap, lekas jumpai saja junjunganmu, berkata orang itu yang sudah mulai tidak sabaran. Aku akan menyampaikannya, berkata pelayan itu sambil melangkah menuju ke dalam. Tidak lama berselang, pelayan itu telah kembali bersama junjungannya, entah apa yang dibicarakan di antara mereka dan berapa yang diberikan kepada orang itu, yang jelas orang yang mengaku bernama Rang Brok itu telah meninggalkan kedai itu. Semua itu telah menjadi perhatian Ratu Anggap Haya dan rombongannya. Tanah Sriwijaya sudah lama tidak bertuan, pemerasan meraja lelah di mana-mana, berkata Ratu Anggap Haya. Setelah merasa cukup beristirahat, mereka keluar dari kedai melihat-lihat suasana pasar yang ramai. Mereka juga berjalan melihat-lihat suasana padukuhan terdekat. Ada upacara sabung ayam, berkata lembutal menunjuk ke sebuah keramaian. Kukira upacara sabung ayam hanya milik orang Nusa Jawa, berkata Lawe. Sebagai tanda bahwa orang tanah swarga Dwi Pasrum pun dengan kita, bangsa Galuh Agung, berkata Ratu Anggap Haya yang mempunyai wawasan yang luas tentang sejarah leluhur bangsa Galuh Agung. Degungnya pun kulihat sama, ada ukiran naga di atasnya, berkata Lawe memperhatikan seperangkat gamelan. Degung itu perlambang naga dan matahari, mereka meletakkannya masih di sisi bagian paling tinggi, artinya mereka masih menghargai penguasa bumi ini, meski yang kita ketahui bahwa tanah Sriwijaya sudah lama tidak bertuan, berkata Ratu Anggap Haya memberi makna tentang lambang dari degung. Naga dan matahari adalah lambang dewaswa, berkata Radenwijaya. Itu pun dapat diartikan bahwa persembahan umum mereka ditujukan kepada dewaswa, berkata Ratu Anggap Haya. Artinya kepercayaan mereka sama dengan kita, berkata Lembutal sambil terus melangkah mendekati arna sabung ayam yang ternyata masih baru akan dimulai. Ada dua ekor ayam tengah dipersiapkan untuk diadu. Keduanya terlihat mempunyai tubuh yang sama kokohnya, satu ekor ayam berwarna merah, sementara satu ekor lagi berwarna hitam sampai keparuh dan kakinya berwarna hitam, sepertinya keturunan ayam cemani. Kedua ekor ayam itu terlihat tengah dipasang sebuah pisau kecil di tajinya. Akhirnya kedua ekor ayam itu sudah dilepas saling berhadapan. Maka terjadilah perkelahian yang seru antara kedua ayam itu. Mereka saling melompat menerjang lawannya. Terlihat seekor ayam yang berwarna merah terhuyung ke samping diterjang ayam cemani hitam. Kembali ayam cemani itu melakukan serangan, untuk kedua kalinya sebuah sabetan pisau membeset leher. Ayam berwarna merah. Darah mengucur di leher ayam berwarna merah, tanpa ada serangan apapun, ayam itu terlihat seperti meregang, dan akhirnya tewas menggelepar. Apakah kamu melihat ada kecurangan dalam adu dua jago itu, berbisik lembutal kepada mahesa amping? Benar, ayam cemani itu diberikan pisau yang mengandung tuba, berkata mahesa amping perlahan. Ayam merah itu akan dihidangkan setelah upacara ini, bahaya siapapun yang memakannya, kembali lembutal berbis kepada mahesa amping. Lakukanlah apapun untuk mencegahnya, berkata lembutal memberi tanda agar mahesa amping melakukan sebuah tindakan. Maka tanpa memikirkan akibat apapun, mahesa amping telah masuk ke tengah arna sabung ayam. Semua matum melihat heran ke arah mahesa amping, mereka berpikir sama, apa yang hendak dilakukan pemuda itu. Ada kecurangan dalam sabung ayam ini, berkata mahesa amping di tengah-tengah arna. Seorang pemilik ayam cemani terbelalak matanya mendengar ucapan mahesa amping. Kamu menuduhku telah berbuat kecurangan, berkata orang itu sambil tangannya menunjuk ke arah tubuh mahesa amping. Benar, aku menuduhmu telah melakukan kecurangan, berkata mahesa amping dengan penuh ketenangan. Bukankah semua telah melihat bahwa ayamku telah melakukan sebuah kemenangan, berkata orang itu yang sepertinya meminta dukungan dari semua orang. Ayammu belum tentu memenangkan pertandingan bila saja tidak ada tuba di pisau tajinya, berkata mahesa amping sepertinya tidak merasa gentar menyampaikan sebuah kebenaran. Kamu harus membuktikan ucapanmu, berteriak orang itu sambil tangannya menunjuk-nunjuk ke arah mahesa amping. Berikan kepadaku dua ekor ayam, berkata mahesa amping kepada orang-orang di dekatnya. Dua orang terlihat membawa dua ekor ayam yang diminta oleh mahesa amping. Aku akan membuktikannya, berkata mahesa amping sambil membuka pisau taji dari kaki ayam berwarna merah yang sudah mati. Kalian dapat melihat bahwa ayam segar ini tidak akan mati meski sedikit tubuhnya dilukai dengan pisau taji ini, berkata mahesa amping sambil melukai sedikit bagian tubuh dari salah satu ekor ayam yang diberikan kepadanya. Berikan kepadaku pisau taji ayammu, berkata mahesa amping kepada seorang pemilik ayam cemani yang nampaknya mulai merasa ketakutan. Salah seorang penonton nampaknya menjadi tidak sabaran langsung mendekati pemilik ayam cemani. Berikan pisau taji ini, kita harus dapat membuktikannya, berkata penonton yang tidak sabaran itu sambil membuka ikatan pisau taji dari kaki ayam cemani dan langsung memberikannya kepada mahesa amping. Jangan kamu gunakan tanganmu untuk makan sebelum meyakinkan bahwa tanganmu sudah menjadi bersih, berkata mahesa amping kepada seorang yang memberikan pisau taji. Lihatlah, aku akan melukai seekor ayam yang masih hidup ini, dalam waktu singkat tayam ini akan mati, berkata mahesa amping kepada semua orang yang ada di arna sabung ayam itu. Pemilik ayam cemani terlihat wajahnya sudah semakin pucat. Ternyata mahesa amping telah berhasil membuat sebuah bukti. Seekor ayam yang dilukai oleh pisau taji milik ayam merah masih tetap hidup. Sementara ayam yang dilukai oleh pisau taji milik ayam cemani nampak terhuyung-huyung seperti mabuk. Dan akhirnya semua dapat menyaksikan bahwa ayam itu terlihat terkapar, mati. Bunuh anak muda itu, berkata tiba-tiba pemilik ayam cemani kepada dua orang di dekatnya. Dua orang yang ada di dekat pemilik ayam cemani itu sudah menerjang mahesa amping. Dua buah senjata badik telanjang meluncur mengincar leher dan dada pemuda itu. Entah dengan kera apa mahesa amping melakukannya, dua buah badik sudah berpindah tangan berada di kedua tangannya, sementara kedua orang penyerangnya terlempar ke belakang jatuh terhuyung. Kamparu, beraninya kamu merusak acara penikahan kami, berkata seorang yang sudah cukup umur kepada pemilik ayam cemani. Aku memang sudah terlanjur kecewa kepadamu. Aku ingin membunuh calon menantumu lewat ayam yang mati itu, berkata pemilik ayam cemani itu berterus terang. Aku memilih pemuda itu karena taat dan rajin bekerja dibandingkan dirimu yang hanya mengejar kesenangan, sering merusak pagar ayu, berkata orang tua itu. Saat ini tidak ada penguasa di Sriwijaya, dengan kekayaanku semua dapat ku beli, termasuk kamu, berkata pemilik ayam cemani itu sambil memberi sebuah tanda. Tiba-tiba saja lima orang berwajah kasar dan garang telah mendekatinya. Mahesa Amping tidak yakin bahwa orang tua itu akan mampu menghadapi lima orang upahan yang terlihat sangat bengis dan garang. Aku yang telah membuka urusan ini, serahkanlah semua kepadaku, berkata Mahesa Amping kepada orang tua itu yang nampaknya agak gentar melihat kelima orang upahan pemilik ayam cemani itu, menepilah, berkata Mahesa Amping kepada orang tua itu untuk keluar arna. Bunuh anak muda itu, berkata pemilik ayam cemani kepada lima orang upahannya. Maka arna sabung ayam telah berubah ajang, telah berganti menjadi perkelahian manusia dengan manusia. Bedanya tidak satu lawan satu, tapi satu orang menghadapi lima orang. Kali ini Mahesa Amping tidak ingin tergesa-gesa menyelesaikan pertempurannya, dengan telatan menghadapi setiap serangan dengan hanya menghindar. Semua mati sepertinya mengkhawatirkan keadaan Mahesa Amping. Kasihan pemuda itu sudah masuk ke dalam urusan rangkaio kemaru, berkata seorang yang berada paling depan kepada kawannya. Bila saja aku punya kemampuan, aku akan turun membela pemuda itu, berkata kawannya. Pertempuran di tengah arna sabung ayam sudah semakin seru, bukan main geramnya kelima orang upahan itu yang tidak pernah mampu menembus pertahanan Mahesa Amping, semua serangan selalu dapat dihindarinya. Mereka masih menganggap bahwa semua hanya sebuah kemujuran. Mereka tidak menyadari bahwa Mahesa Amping telah mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya tingkat tinggi yang nyaris sempurna. Lima orang upahan itu benar-benar sudah bernafsu untuk menyelesaikan perkelahiannya, mereka merasa malu, nama mereka sepertinya takut tercoreng dalam mana tidak segera menyelesaikan anak muda yang sepertinya tidak punya keistimewahan sedikitpun. Kelima orang itu sepertinya punya tekat yang sama, seperti digerakan perasaan yang sama, mereka menyerang secara bersama. Lima buah senjata terhunus siap menyencang tubuh Mahesa Amping. Semua orang menahan nafasnya, pikirannya sudah jauh ke depan dalam bayangan bahwa anak muda itu akan tersayat lima buah senjata tajam yang nampaknya berkilat selalu diasah ketajamannya. Semua orang memang mempunyai pikiran masing. Masing, ternyata ada seorang yang punya pikiran berbeda. Orang itu berwajah tikus, lengkap dengan kumisnya yang lurus panjang tidak berjanggut. Lima orang itu tidak akan mampu menghadapi manusia dewa, berkata orang berwajah tikus itu. Ternyata orang berwajah tikus itu sudah mengenali diri Mahesa Amping yang pernah menghebohkan dan menunjukkan kesaktiannya di tanah Melayu. Pikiran orang berwajah tikus itu sepertinya sudah membaca apa yang akan dilakukan Mahesa Amping menghadapi kelima orang upahan. Benar, Mahesa Amping sudah jemuh bermain. Ketika kelima orang upahan itu menyerang serentak bersama-sama, dengan kecepatan yang tidak lagi dapat dilihat dengan pandangan wadak, tubuh Mahesa Amping telah melenting ke atas melampaui tubuh salah satu penyerangnya. Dengan sebuah tendangan mendorong pantat salah satu penyerang itu yang langsung menabrak kawannya di depan. Akibatnya memang sangat lucu dan menggelikan. Kelima orang penyerang itu saling bertabrakan satu dengan yang lainnya. Aku di sini sahabat, berkata Mahesa Amping yang masih berdiri tegap memberi kesempatan kelima penyerangnya bersiap diri. Wajah kelima orang upahan itu benar-benar seperti wajah setan merah, matanya melotot, nafasnya seperti memburu, rasa malu bercampur penasaran membuat mereka menjadi begitu kalap. Tanpa aba-aba sedikit pun mereka sudah langsung menerjang tubuh Mahesa Amping seperti berlomba. Kembali Mahesa Amping melakukan aksinya, dengan menggunakan ilmu kecepatan tingkat tinggi serta sepersepuluh kekuatannya karena tidak menginginkan kelima orang penyerangnya mati. Di konyol, Mahesa Amping telah menghajar kelima penyerangnya, masing-masing dapat jatah satu pukulan telak di tubuhnya. Semua orang seperti tidak percaya atas apa yang mereka saksikan, kelima orang wajah garang itu semuanya telah berbaring merintih kesakitan. Masih adakah sisa orang upahanmu, berkata Mahesa Amping kepada pemilik ayam cemani yang bernama Rangkayo Kamparu. Seratus orang cecurut tengik tidak akan mampu menandingi manusia dewa, berkata seorang berwajah tikus yang tiba-tiba saja telah berada di tengah arna sabung ayam. Tengku Sancang dari Pulaui berbisik salah seorang kepada kawannya yang sudah mengenal orang berwajah tikus itu yang akhir-akhir ini sering berkeliaran di sekitar bandar sebukit bersama para pedagang dari semenanjung Malaka. Ternyata Tengku Sancang adalah orang yang sangat disegani di sepanjang jalur perdagangan Selat Malaka. Para bajak laut berpikir sepuluh kali untuk mengganggu pelayarannya apalagi berani lawan muka dengannya. Di samping berilmu tinggi, Tengku Sancang adalah pedagang besar yang sangat kaya. Lengkaplah rasa segan orang terhadapnya. Apakah Kisanak adalah orang upahan pemilik ayam cemani, berkata Mahesa Amping ragu melihat penampilan Tengku Sancang yang perlente juga tidak garang. Rangkayo Kamparu adalah keponakanku, tapi aku berdiri di sini tidak ada urusan dengan sabung ayam ini, Aku hanya ingin mengenal lebih dekat kehebatan ilmu manusia dewa, berkata Tengku Sancang sambil memilih kumisnya yang panjang jatuh melebih gibirnya. Aku cuma ingin meluruskan kecurangan di arena sabung ayam ini, jadi tidak ada tambahan urusan lainnya, berkata Mahesa Amping berusaha menghindari urusan menjadi panjang. Semakin kamu menghindar, semakin diriku menjadi penasaran. Selama ini aku tidak pernah menjual ilmuku, kecuali hanya membeli siapapun yang berani mengusiku tapi kali ini biarlah aku yang datang menjual ilmu, bersiaplah, berkata Tengku Sancang sambil mengeluarkan senjata andalannya, sebuah rencong panjang. Mahesa Amping tidak dapat mengelak lagi, apalagi melihat orang di hadapannya telah melepas senjatanya. Adalah sebuah penghinaan meninggalkan orang yang telah menelanjangi senjatanya. Mudah-mudahan diriku dapat membeli rasa penasaranmu, berkata Mahesa Amping telah bersiap diri dan tidak ada keinginan untuk mengeluarkan senjata. Namumu sudah melangit di sepanjang selat Malaka setelah kejadian di tanah Melayu, nyaris membenamkan namaku, itulah urusan yang inginku selesaikan hari ini, berkata Tengku Sancang. Ternyata ada banyak yang kalian tutupi selama di tanah Melayu, pasti ada sebuah kejadian yang sangat luar biasa yang tidak kalian ceritakan kepadaku, berkata lembutal kepada anaknya Raden Wijaya sambil matanya tidak pernah lepas ke tengah arna sabung. Ayam di mana Mahesa Amping dan Tengku Sancang telah saling berhadapan. Aku sudah sering mendengar tentang kehebatan ilmu anak muda itu, tapi baru hari ini aku melihat sendiri kehebatannya dalam bergerak yang menurutku nyaris begitu cepat, dan nyaris begitu sempurna melampaui perkiraanku semula, berkata Ratu Anggap Haya. Bila ada kesempatan, hamba siap menuturkan cerita selengkapnya, berkata Lawes sambil tersenyum. Sementara itu di arna sabung ayam, pertempuran sudah berlangsung. Tengku Sancang sudah memulai serangannya dengan langsung melayangkan rencongnya ke leher Mahesa Amping. Melihat awal serangan itu, Mahesa Amping dapat mengukur kekuatan lawan. Angin serangan itu datang begitu kuat sebagai tanda bahwa lawannya mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Dan Mahesa Amping tidak berani bermain main sembarangan. Dengan hati-hati menghindari setiap serangan dan balas menyerang. Mahesa Amping telah melambari dirinya dengan kekuatan kasat meta. Seandainya senjata itu mengenainya tidak akan melukainya, tapi Mahesa Amping tidak akan menyodorkan tubuhnya sia-sia, dirinya masih bisa menyelinap dalam setiap sergapan bahkan membalas serangan tidak kalah syatnya. Lingkaran sabong ayam sepertinya menjadi lebih luas dari semula, Abu yang berterbangan memaksa semua orang mundur dengan sendirinya. Tapi semua orang tidak berusaha meninggalkan tontonan yang menegangkan itu, melebih tontonan sabong ayam yang paling seru sekalipun yang pernah mereka saksikan. Mahesa Amping, Tengku Sancang telah melewati ratusan jurus, mereka pun telah meningkatkan tataran ilmunya setahap demi setahap. Pertempuran menjadi semakin seru dan begitu cepat. Kadang yang terlihat adalah dua bayangan yang saling berkelebat. Kamu belum mengeluarkan senjata, berkata Tengku Sancang merasa diremahkan dihadapi Mahesa Amping dengan tanpa senjata. Aku merasa belum perlu mengeluarkan senjata, berkata Mahesa ringan membuat Tengku Sancang semakin menjadi panas mendengarnya. Kamu akan menyesal, berkata Tengku Sancang sambil menerjang dengan rencongnya ketubuh Mahesa Amping. Mahesa Amping menyadari bahwa serangan datang dengan kekuatan berlapis setingkat lebih tinggi dari tataran sebelumnya, maka Mahesa telah mempersiapkan dirinya, meningkatkan tataran ilmunya lebih setingkat lagi agar dapat mengimbangi kemampuan lawan. Kembali terjadi pertempuran yang lebih sengit, lebih seru dan lebih dasyat dari sebelumnya. Rencong di tangan Tengku Sancang berputar keras seperti gasing menerjang kemanapun Mahesa Amping menghindar. Untungnya ilmu meringankan tubuh Mahesa Amping sudah melampaui tataran tertinggi, sambil menghindar masih dapat mengancam pertahanan lawan. Baru kali aku berhadapan dengan orang yang begitu licin seperti anak muda ini, berkata Tengku Sancang yang diam-diam mengagumi ilmu Mahesa Amping yang masih saja mengimbangi perlawanannya meski sudah diterapkan segala tataran kemampuannya yang tertinggi. Tiba-tiba saja tubuh Tengku melenting ke belakang. Mahesa Amping menyadari pasti Tengku Sancang ingin berbuat sesuatu yang berbahaya. Maka Mahesa Amping telah bersiap melepas segala kemampuannya dalam batas kesadarannya yang tinggi. Benar saja dugaan Mahesa Amping. Tiba-tiba saja dirasakan tanah tempat berpijaknya terasa bergoyang. Ternyata semua orang di sekitarnya merasakan hal yang sama. Serentak semua orang dengan penuh rasa takut dan gentar berlari menjauh. Anehnya ketika mereka menjauh, getaran tanah yang bergoyang tidak lagi mereka rasakan. Ilmu Aji Abu Abu, berkata Ratu Anggap Haya kepada Raden Wijaya, hanya orang yang mempunyai pikiran yang kuat yang mampu menggerakkan alam haya orang di sekitarnya, berkata kembali Ratu Anggap Haya yang sepertinya tidak berpengaruh atas apa yang terjadi. Mendengar keterangan Ratu Anggap Haya, Raden Wijaya, Lembutal dan Lawe segera memusatkan alam pikirannya, menyerahkan akal dan budinya ke dalam kebesaran senghi yang gusti sejati, gusti yang maha karsa. Sementara itu Mahesa Amping telah dapat menguasai dirinya, permainan pikiran sudah bukan barang asing bagi dirinya. Tapi Mahesa Amping adalah pemuda yang cerdas, juga cerdik. Di hadapan Tengku Sancang sepertinya terpengaruh, merasakan seakan-akan dirinya terkejut atas apa yang terjadi. Terlihat Mahesa Amping seperti orang yang tengah berusaha tegak mengimbangi tanah yang bergoyang seperti tengah terjadi gempa besar. Sebentar lagi namaku akan menjulang ke langit, manusia dewa dapat kukalahkan, berkata Tengku Sancang sambil tertawa melihat Mahesa Amping sudah masuk dalam perangkap pikirannya. Tengku Sancang tidak melepas kesempatan yang ada, langsung melakukan serangan sebagaimana sebelumnya, berharap pikiran Mahesa Amping menjadi bercabang dengan pengaruh tanah yang terasa bergoyang. Tapi Mahesa Amping ternyata masih saja dapat mengimbanginya, masih juga melakukan tekanan yang tidak kalah dasyatnya, meski dengan berpura-pura terpengaruh dengan keadaan di sekitarnya sebagaimana orang yang tengah menghadapi sebuah gempa sungguhan. Tengku Sancang merasa tidak sabaran, dihentakan segenap kekuatan pikirannya. Maka luar biasa dampak penguasaan alam pikiran itu, semua orang menyaksikan angin puyuh besar menyambar tubuh Mahesa Amping dan terus mengejarnya kemanapun dirinya menghindar. Mahesa Amping menghadapi dua serangan, serangan angin puyuh yang seperti bernyawa terus mengejarnya, juga serangan rencong Tengku Sancang yang juga sedasyat putaran angin puyuh menyerang dan mengejarnya. Menghadapi angin puyuh, Mahesa Amping sudah menyadari sebagai sebuah kekuatan palsu yang bersumber dari kekuatan pikiran Tengku Sancang. Mahesa Amping masih berusaha bersandiwara seakan-akan berpengaruh. Namun diam-diam telah menerapkan ajian yang sama. Kekuatan akal pikiran Mahesa Amping adalah kekuatan yang berlandaskan pada kekuatan alam tak terbatas, Maka kekuatan akal pikiran Mahesa Amping tidak disadari oleh Tengku Sancang berbalik telah memperangkapnya. Tengku Sancang merasa gembira melihat Mahesa Amping telah digulung oleh angin puyuh buatannya, Mahesa Amping telah dibawa terbang tinggi. Tapi matanya terbelalak melihat Mahesa Amping bersama angin puyuhnya datang bersama-sama turun. Mahesa Amping seperti dewa terbang mengejar dirinya dengan kecepatan yang tidak dapat dihindari. Angin puyuh buatannya sendiri telah melemparkan dirinya terhempas jauh. Tengku Sancang seperti tidak percaya atas apa yang terjadi pada dirinya. Bermula dengan kekuatan pikirannya telah mampu bermain-main dengan sebuah angin puyuh buatan, namun pada saat terakhir angin puyuh itu telah menjadi barang nyata berbalik menyerangnya bahkan mampu menghempaskan dirinya terlempar jauh. Mahesa Amping tidak mengejar Tengku Sancang yang terjengkang, membiarkan Tengku Sancang berdiri dan mempersiapkan dirinya. Tengku Sancang, berkata Mahesa Amping dengan suara yang dilambari tenaga saktinya terdengar seperti bergema menghentakan dada Tengku Sancang. Kamu tidak akan berhasil merusak pikiranku, aku dapat mendatangkan gempa sungguhan, aku mampu membawa angin puyuh sungguhan, bahkan aku dapat membawa bongkahan hujan es yang begitu dingin yang akan membekukan jantungmu, berkata kembali Mahesa Amping dengan suara yang telah dilambari tenaga sakti. Terasa menghentak-hentak dada Tengku Sancang. Tengku Sancang berusaha meningkatkan ketahanan tubuhnya, namun hentakan suara itu sepertinya tidak mudah dibatasi, seperti langsung mencekik rongga dadanya yang terasa menjadi sesat. Ilmu anak muda ini memang sudah seperti dewa, berkata Tengku Sancang seperti sudah merasa putus asa, tidak ada kepercayaan diri lagi untuk melawan pemuda dihadapannya. Apakah pertempuran ini masih dilanjutkan, bertanya Mahesa Amping yang berdiri tidak jauh darinya. Tengku Sancang menatap Mahesa Amping seperti menatap seorang dewa. Dilihatnya matum Mahesa Amping seperti dua bola api yang menyala. Terbelalak Tengku Sancang sampai jantungnya terasa berhenti ketika menyaksikan sendiri dari kedua bola matum Mahesa Amping keluar cahaya seperti kilat menyambar. Tengku Sancang masih dapat bernafas lega, cahaya kilat itu hanya menyambar sebuah batu sebesar kepala di sampingnya. Seperti tidak percaya apa yang telah dilihatnya, batu sebesar kepala itu hancur hilang berganti sebagai serbuk debu yang beterbangan. Aku memang bukan tandinganmu, aku menyerah kalah, berkata Tengku Sancang sambil membayangkan dirinya yang akan menjadi sasaran dari cahaya kilat kedua matum Mahesa Amping. Aku serahkan keponakanmu kepadamu, bila di suatu waktu ku dapati ulahnya yang menyusahkan sesama, maka kesalahan akan ku jatuhkan kepadamu, berkata Mahesa Amping, kali ini begitu lembut penuh wibawa. Aku akan berusaha mengurus keponakanku, itu adalah hukuman teringan yang ku dapat dibandingkan hilangnya nyawaku dengan tubuh hancur berdebu tanpa pemakaman, berkata Tengku Sancang seperti telah mendapat kembali hadiah satu nyawa untuknya. Kami akan berlayar ke tanah Melayu, suatu waktu mungkin akan berlayar sampai ke tempat asalmu. Aku berharap kita berjumpa kembali dalam suasana yang berbeda, setidaknya sebagai seorang sahabat, berkata Mahesa Amping. Tersanjung diriku bila saja kita bertemu di tempat asalku, aku akan memperkenalkan kepada semua kerabatku bahwa engkau adalah sahabatku. Aku akan menantikan kedatanganmu, berkata Tengku Sancang penuh kegembiraan. Saatnya aku menyalami seorang sahabat, berkata Mahesa Amping sambil mengulurkan tangannya. Tengku Sancang menyambut tangan itu, menggenggamnya penuh keakraban. Banyak orang bernafas lega menyaksikan dua orang yang semula saling menyerang itu telah saling bersalaman. Sampai berjumpa kembali sahabat, berkata Tengku Sancang sambil memanggil keponakannya Rangkayo Kamparu meninggalkan tempat itu di ringi tatapan banyak orang. Kamu telah menyelesaikan urusan ini dengan penuh bijaksana, berkata Lembutal yang datang menghampirinya. Ayahku tidak akan memaafkan dirinya, bila saja kamu bernasib buruk di arna itu. Bukankah hayah yang menyuruh Mahesa Amping turun ke arna itu, berkata Raden Wijaya. Tanpa disuruh pun, aku yakin Mahesa Amping akan turun dengan sendirinya, berkata Lembutal berusaha mengelak. Sebenarnya sebelum Mahesa Amping turun ke arna, aku sudah ada niat, berkata Lawe sambil bergaya seperti layaknya seorang gagah membuat ratu anggap hayah, Raden Wijaya dan Lembutal tersenyum menggeleng-gelengkan kepalanya menyaksikan olah Lawe yang masih senang berguarau. Sementara itu beberapa orang yang ada di sekitar itu sudah berkumpul kembali untuk mengikuti sebuah upacara pernikahan. Kami akan merasa terhormat bila mana tuan-tuan menghadiri upacara pernikahan anak-anak kami, berkata seorang tua yang sudah dikenal oleh Mahesa Amping sebagai orang tua yang disuruhnya menepi dari arna sabung ayah menghindari perkelahian dengan lima orang upahan yang beringas. Menyaksikan sebuah pernikahan adalah sebuah rahmat, begitulah pendeta berah mana mengajarkan umatnya, berkata ratu anggap hayah mengajak rombongannya menerima undangan tuan rumah yang ramah. Sebagaimana orang asing yang melihat sebuah upacara yang berbeda, mereka benar-benar menikmati dan menyaksikan sebagai tayangan istimewa. Yang sangat berkesan adalah sebuah acara berbalas pantun, semua yang hadir berusaha tampil menunjukkan keahliannya sebagai ahli pantun yang tidak pernah mau menyerah. Untungnya para keluarga calon pengantin cukup bijaksana, mereka akhirnya mengalah kepada pihak calon pengantin pria, demi puncak acara yang mereka tunggu dan sebuah hidangan besar yang sangat dinantikan. Ketika hari sudah masuk menjelang malam, ratu anggap hayah dan rombongannya berpamit diri kembali ke bandar sebukit untuk bermalam di sana. Bandar sebukit memang tidak pernah tidur sebagaimana suasana bandar besar pada umumnya. Para buruh terlihat masih memanggul barang dari yang menuju gudang penyimpanan atau kadang datang dari arah sebaliknya. Hari ini kita untung besar, dagangan yang kita bawa sudah habis terjual, berganti dengan barang dagangan yang banyak dibutuhkan di tanah Singasari, berkata Kebu Armadi anjungan tempat mereka berkumpul menghabiskan malam di bandar sebukit. Sebentar lagi lima yung Singasari telah siap berlayar mendatangi bandar-bandar besar ke timur dan ke barat, membawa berbagai barang dagangan, kembali membawa keberuntungan, berkata ratu anggap hayah penuh keyakinan. Bendahara terus menghitung harta kerajaan yang bertambah, para petani bergembira menikmati panen di tanahnya, para pedagang berkeliling membawa peruntungannya. Sementara para ksatria sepanjang hari berpesta bersama keluarganya, menjaga nagari tanpa peperangan, berkata lembutal membacakan sebuah puisi salah seorang pujangga terkenal zaman itu empu bara kembara. Dan Seng waktu pun berlari menggulung malam. Membangunkan pagi yang terkantuk dalam selimut angin dingin. Beberapa nelayan setelah semalaman suntuk menjaring udang terlihat tengah mendayung jukungnya pulang membawa harapan kepada keluarganya. Sepasang angsa berenang menyusuri tepian sungai musih yang mulai hangat di sinari cahaya matahari pagi. Kita berangkat menjelang siang, berkata keboarma. Masih ada waktu menikmati pagi di bandar sebukit yang hangat, berkata ratu anggap hayah. Sebagai mana yang dikatakan ratu anggap hayah, mereka memang masih sempat berjalan-jalan di sekitar bandar sebukit, melihat-lihat berbagai yung besar dari berbagai penjuru dunia dan berbagai bangsa. Akhirnya, ketika matahari telah hampir beranjak di puncak Cakrawala, Yong Singasari telah meninggalkan bandar sebukit, hanyut terapung di atas sungai musih yang luas dan panjang. Terlihat gerumbul hutan hitam membatasi tepian sungai, kadang juga melintasi perkampungan nelayan dengan ruang-rumah panggung yang kecil berbilik kayu hitam. Kita akan tiba di ujung muara sungai musih menjelang malam, semoga angin laut bertiup cukup bagus untuk mengantar kita sampai di tanah Melayu, berkata keboarma menjelaskan arah perjalanan mereka. Yong Singasari yang besar terlihat seperti kotak kayu hitam terapung di tengah kolam yang luas. Sungai musih memang sebuah sungai yang sangat luas. Sebuah pohon kelapa yang tinggi akan terlihat kecil sebesar telunjuk jari dari seberang tepi sungai lainnya. Setelah menempuh perjalanan panjang di atas sungai musih yang luas, Yong Singasari telah mendekati muara di saat hari telah menjadi gelap. Lampu suar telah dinyalakan di anjungan dan di bulitan. Dan temali layar pun telah dilepaskan berkembang. Yong Singasari telah melaju terapung di atas laut pepul bakala dalam kelam malam dan iringan debur ombak yang saling mengejar di belakang bulitan. Di bawah sisa malam, dari sisi kiri Yong Singasari, daratan suar gadwipa terlihat bagai raksasa hitam tidur terbujur panjang. Namun warna kelam malam bukan warna abadi, perlahan Seng waktu telah mengubahnya menjadi warna merah buram menyala, dan akhirnya ketika Seng Fajar muncul di ujung timur bumi, semua menjadi terlihat jelas. Lengkung langit berawan kelabu di atas bukit barisan yang jauh berwarna biru. Barisan ombak bergiliran mencium bibir tepian pantai berpasir putih berlatar hijau kerimbunan hutan pohon-pohon kayu besar purba kala yang tinggi. Muara sungai Batanghari ada di balik bukit batu karang itu, berkata keboarma sambil menunjuk ke arah sebuah batu karang yang tinggi menjulang. Yang Singasari telah melewati bukit batu karang, warna air laut terlihat berwarna hijau abu-abu sebagai tanda tidak jauh lagi akan menemui sebuah muara besar. Kita sudah mendekati muara sungai Batanghari, berkata Raden Wijaya begitu gembiranya. Ternyata muara sungai Batanghari memang sudah begitu dekat, terlihat tiga buah hyun besar tengah memasuki bibir muara sungai Batanghari, terlihat juga beberapa jukung para nelayan yang baru pulang melaut ikut meramaikan suasana muara sungai itu. Angin laut berhembus lembut, cahaya perak sinar matahari membias seperti warna pelangi di atas warna air berwarna kehijauan. Yang Singasari sudah memasuki bibir muara sungai Batanghari yang lebar dan panjang. Semakin masuk ke dalam, semakin banyak menemui sungai yang bercabang membelah daratan menjadi sebagai sebuah pulau. Tanah seribu pulau, itulah nama lain untuk tanah Melayu, berkata Kebo Arma kepada Ratu Anggap Haya sambil melihat beberapa cabang sungai yang berliku. Sementara itu ketika matahari telah bergeser sedikit jatuh dari puncaknya, Yong Singasari telah mendekati bandar Melayu. Terlihat tiang-tiang layar hyun besar bergoyang dipermainkan gelombang air sungai di sepanjang dermaga. Akhirnya Yong Singasari telah merapat di tepi dermaga. Yang raksasa itu pastilah Yong Singasari dari bandar Canggu, jauh lebih besar dari apa yang pernah kubayangkan, berkata seorang pedagang India kepada kawannya ketika melihat Yong Singasari merapat di dermaga. Dengan Yong sebesar itu, aku berani mengarungi lautan yang keras, berkata kawannya. Sementara itu di atas Yong Singasari terlihat beberapa kesibukan kecil, beberapa prajurit dengan cekatan melompat ke tepi dermaga, membawa tali temali untuk diikatkan di tonggak-tonggak dermaga. Di buritan dua orang prajurit tengah menurunkan tali jangkar, meyakinkan bahwa jangkar benar-benar sudah jatuh sampai ke dasar sungai. Kami menunggu kabar dari kalian bertiga, berkata Ratu anggap haya kepada Raden Wijaya, Mahesa Amting dan Lawe yang akan turun lebih dulu. Telah disepakati sebelumnya, bahwa ketiga pemuda itu akan menjadi penghubung yang akan mengabarkan kepada pihak Istana Tanah Melayu bahwa utusan dari Kerajaan Singasari akan datang berkunjung mengaturkan sebuah pinangan. Ada baiknya bila kita menemui Datuk Belang, mungkin beliau dapat membantu serta memberikan beberapa pertimbangan, berkata Raden Wijaya ketika mereka sudah hampir mendekati Kota Raja Tanah Melayu. Rumah Datuk Belang memang tidak jauh dari Kota Raja. Setelah menempuh perjalanan yang tidak begitu jauh, akhirnya mereka telah sampai di rumah Datuk Belang, sebuah rumah panggung yang besar. Mudah-mudahan beliau ada di rumah, berkata Mahesa Amting sambil tertus melangkah mendekati anak tangga. Seorang yang seumur Datuk Belang telah menyongsong mereka, ternyata seorang pelayan Datuk Belang yang sudah mereka kenal. Selamat berjumpa kembali, berkata pelayan tua itu. Sebentar sore Datuk Belang dan Pranjaya pasti kembali, saat ini mereka masih ada di istana menghadap Sri Baginda, berkata kembali pelayan tua itu. Tentu ada urusan yang sangat penting sampai Sri Baginda memanggil mereka, berkata Mahesa Amting kepada pelayan tua itu. Mungkin, berkata pelayan tua itu sambil tersenyum. Dan pamit untuk menyiapkan makanan dan minuman kepada mereka. Tidak usah repot-repot paman, berkata lawe yang dibalas oleh pelayan tua itu dengan penuh senyum. Sementara itu hari memang sebentar lagi menjelang sore, mereka tidak menunggu begitu lama. Datuk Belang dan Pranjaya yang ditunggu akhirnya telah datang. Bukan main senangnya Datuk Belang dan Pranjaya melihat kehadiran ketiga pemuda itu ada di rumahnya. Setelah bercerita tentang keselamatan masing-masing, Raden Wijaya langsung menyampaikan maksud dan tujuan mereka yang sesungguhnya. Jadi kalian datang bersama utusan Raja Singasari untuk meminang seorang putri Raja Melayu, berkata Datuk Belang setelah mendengar semua perkataan Raden Wijaya. Mungkin Datuk Belang dapat memberi beberapa pertimbangan untuk kami, berkata Raden Wijaya. Sepengetahuanku, hanya ada dua putri di istana, Darapetak dan Darajingga. Siapakah di antara mereka yang akan dipinang untuk Raja Singasari, bertanya Datuk Belang sambil memandang Raden Wijaya dan Mahsa Amping secara bergantian. Diam-diam Datuk Belang sudah mengetahui perasaan yang ada di hati kedua pemuda ini kepada kedua putri Raja Melayu. Datuk Belang tersenyum mendapatkan tidak ada yang menjawab pertanyaannya. Apakah pertanyaanku begitu sulit? Bertanya Datuk Belang masih dengan penuh senyum. Pertanyaan Datuk memang begitu sulit untuk dapat. Kami menjawabnya, berkata Raden Wijaya seperti orang yang tidak berdaya. Bila pertanyaanku yang pertama ini begitu sulit, aku akan memberikan sebuah pertanyaan kedua. Semoga pertanyaan kedua ini tidak sulit untuk dijawab, berkata Datuk Belang sambil memandang Mahsa Amping dan Raden Wijaya secara bergantian. Semoga saja tidak serumit pertanyaan pertama, berkata Raden Wijaya tidak sabaran untuk mendengar pertanyaan kedua dari Datuk Belang. Dengarkan, berkata Datuk Belang. Bersediakah kalian berdua menjadi suami dari dua orang putri darah petak dan darah jingga, seandainya ayahandanya datang kepada kalian, meminang kalian berdua? Meminang kami, bertanya Mahsa Amping. Aku ingin jawaban dan bukan balas bertanya, berkata Datuk Belang. Bukankah kalian sudah tahu adat di tanah Melayu, pihak wanita lah yang akan datang meminang, berkata kembali Datuk Belang. Dua pertanyaan yang Datuk sampaikan kepada kami memang begitu sulit untuk dapat kami jawab. Pertanyaan pertama menyangkut kepentingan perasaan pribadi kami, sementara pertanyaan kedua berkaitan erat dengan tugas kami sebagai utusan Sri Baginda Maharaja Singasari, dan kami tidak ingin terjebak dalam perselingkuhan antara tugas dan pribadi, berkata Mahsa Amping mewakili sahabatnya Raden Wijaya. Sudahlah ayah, dua orang tamu kita sudah begitu pening, jangan berputar-putar, berkata Pranjaya yang kasihan melihat Mahsa Amping dan Raden Wijaya seperti orang kebingungan. Baiklah kalau begitu. Aku akan memberikan pertanyaan ketiga, untuk menjawabnya dibutuhkan sebuah keberanian, berkata Datuk Belang sambil memandang Mahsa Amping dan Raden Wijaya bergantian. Bibirnya masih menyungging sebuah senyum. Mudah-mudahan kami dapat menjawabnya, berkata Raden Wijaya. Sebelum ku sampaikan pertanyaanku, aku akan sedikit bercerita, berkata Datuk Belang. Sebagaimana yang dikatakan, Datuk Belang pun akhirnya bercerita. Dahulu kala, Ayahanda Srimat Tribhawana Raja bersahabat dengan seorang pendekta suci bernama Ampumraten. Kepada sahabatnya Ayahanda Tribhawana Raja telah berjanji bahwa salah satu putranya akan diberikan kepada sahabatnya itu yang kelak akan dididik menjadi pendekta suci. Namun janji Ayahanda Tribhawana Raja tidak dapat dilaksanakan, karena beliau hanya berputra tunggal. Ketika Tribhawana Raja dinobatkan sebagai raja, Ampumraten datang untuk mengingatkan janji Ayahandanya dengan mengatakan bahwa bila janji ini tidak dilaksanakan akan membawa malapetaka besar di tanah Melayu. Aku hanya berputra tunggal, berkata Ayahanda Tribhawana Raja penuh kebingungan kepada sahabatnya Ampumraten. Ketika masalah ini disampaikan kepada Tribhawana Raja, sebagai seorang anak yang berbakti ia mencoba memberikan sebuah usulan. Permaisuriku tengah mengandung seorang putra atau seorang putri, aku akan memberikannya kepadamu sebagai pengganti diriku, berkata Tribhawana Raja kepada Ampumraten. Akhirnya Ampumraten menerima usulan itu. Bila mana anakmu seorang putra, aku akan menjadikannya sebagai seorang serimat, namun bila anakmu seorang putri, aku akan mengembalikannya setelah dia dewasa. Yang datang mengambil anakmu adalah seorang perjaka yang mampu mengalahkan ilmuku, berkata Ampumraten memberikan beberapa persyaratan. Beberapa bulan kemudian Seng Permaisuri melahirkan anak pertamanya. Dan ternyata anak yang dilahirkan itu adalah seorang putri. Sampai di situ Datuk Belang mengakhiri ceritanya, penuh senyum memandang kepada Mahesa Amping dan Raden Wijaya. Pertanyaan ketiga, siapakah di antara kalian yang dapat mewakili untuk mengambil putri Tribhawana Raja dari tangan Ampumraten? bertanya Datuk Belang. Aku bersedia mewakili mengambil putri Raja, berkata Mahesa Amping langsung menawarkan dirinya. Terima kasih, kamu telah menjawab langsung pertanyaanku yang ketiga. Berarti pula bahwa dua buah tugasku yang kuemban dari Tribhawana Raja telah kutunaikan, berkata Datuk Belang. Aku belum dapat menangkap perkataan Datuk yang terakhir, berkata Raden Wijaya. Tadi pagi aku dipanggil Seri Baginda Raja, beliau memberikan dua buah tugas kepadaku. Tugas pertama adalah datang ke Singasari untuk meminang kalian berdua. Tugas selanjutnya adalah meminta kalian mengambil kembali putrinya dari pendeta Suci Impumraten. Kedatangan kalian adalah berkah tak terkirakan untuk kami. Kalian datang seperti pucuk di cinta ulam pun tiba, berkata Datuk Belang dengan metu berbinar-binar penuh kegembiraan. Di mana kami dapat menjumpai Impumraten, bertanya Mahesa Amping. Mereka tinggal di sebuah kuil suci bernama Kuil Muaro, berjarak sekitar setengah hari perjalanan dari Kota Raja. Peran Jaya dapat menjadi petunjuk jalan yang baik untuk kalian, berkata Datuk Belang. Semua mata memandang kepada Peran Jaya. Baru disadari bahwa Peran Jaya ternyata telah memakai busana seorang prajurit lengkap tanah Melayu. Kamu sudah menjadi seorang prajurit, berkata Lawe. Benar, namaku sekarang adalah Hang Peran Jaya, Sri Baginda Raja telah mengaruniakan kepadaku sebagai senapati prajurit perang, berkata Peran Jaya penuh kebanggaan. Tanah Melayu ini akan menjadi aman di bawah lindungan seorang senapati perangnya yang berilmu tinggi, berkata Raden Wijaya memberi selamat kepada Peran Jaya. Bukankah Sri Baginda Raja pernah meminta kalian sebagai panglima prajuritnya, berkata Peran Jaya. Dan sekarang dua dari pemuda ini tidak akan menolak pinangan Sri Baginda Raja untuk kedua putrinya, berkata Datuk Belang yang ditanggapi penuh. Tawa semua yang ada di panggung pendapa. Dan hari pun terus berlalu membawa seng waktu berjalan melewati malam. Pagi itu matahari sudah merayap mengintip dari selah-selah hutan galam ketika sebuah jukung terapung di atas sebuah anak sungai musih. Di atas jukung itu duduk dua orang pemuda yang terlihat bersama mendayung dengan kayuhnya membawa jukung melaju meluncur membelah air sungai yang jernih. Dua orang pemuda di atas jukung itu ternyata mahsa amping dan peran jaya. Mereka tengah melakukan perjalanan menuju kuil suci muaro yang terletak di pulau kecil bernama Pulau Muaro. Di kuil itulah tempat tinggal empu meratan sebagai guru suci membagi ilmu bersama murid-murid setianya. Pulau Muaro adalah sebuah bukit kecil yang dikelilingi oleh sebuah sungai. Di puncak bukit kecil itulah sebuah kuil berdiri megah di hiasi taman hutan alam yang asli di bawahnya menambah keelokan kuil seperti sebuah persinggahan milik para dewa-dewi. Kuil muaro sudah terlihat, berkata peran jaya sambil menunjuk ke sebuah arah. Kuil di atas bukit, sebuah kuil yang indah, berkata mahsa amping sambil tak jemuh memandang kuil di atas bukit yang memang seperti lukisan alam yang indah. Akhirnya jukung mereka telah menepi di Pulau Muaro. Terlihat mereka tengah mendekati sebuah anak tangga batu. Itulah jalan satu-satunya menuju ke kuil muara yang berada di atas puncak bukit kecil itu. Apakah anak muda berdua akan melakukan persembahan? Bertanya seorang yang sudah begitu tua. Di pintu masuk kuil penuh keramahan. Orang tua itu sebagaimana para penghuni sebuah kuil pada umumnya, memakai kain kasar berwarna putih yang sudah kusam melilit beberapa bagian tubuhnya. Kami datang bukan untuk melakukan persembahan, kami datang untuk menemui Guru Suci Mpumraten, berkata Pranjaya juga dengan penuh hormat. Orang tua itu memandang mahsa amping dan Pranjaya sambil tersenyum. Teruslah kalian berjalan, ketika kalian menemui sebuah kolam ikan, berbeloklah ke kanan hingga kalian menemui sebuah altar batu, tunggulah di situ, berkata orang tua itu. Mahsa Amping dan Pranjaya mengikuti arah yang ditunjukkan orang tua itu. Akhirnya mereka menemui sebuah altar yang menghadap sebuah taman kecil. Sebuah taman kecil yang indah yang sepertinya terawat dengan baik. Tidak lama kemudian muncullah orang tua yang mereka temui di pintu kuil, hanya bedanya orang tua itu memakai pakaian yang lebih baik, masih bersih dan belum menjadi kusam. Mungkin kalian menjadi bingung, orang yang kalian temui di muka kuil itu adalah saudara kembarku, bukankah kalian mengatakan kepadanya ada urusan denganku, berkata orang itu dengan penuh ramah yang ternyata adalah guru suci impu mraten sendiri. Mahsa Amping dan Pranjaya memang melihat kesamaan itu, maka dengan penuh hormat mengucapkan salam kepada orang tua di hadapannya itu. Mari kita bicara di atas altar, berkata empu mraten. Mempersilahkan dua orang tamunya duduk di atas sebuah batu altar yang bersih dan begitu licin, mungkin sudah puluhan tahun dipakai sebagai tempat pertemuan dan sudah sering diduduki. Mahsa Amping dan Pranjaya langsung menyampaikan maksud kedatangan mereka di kuil muar itu. Jadi kalian adalah utusan Triwana Raja untuk membawa kembali putrinya, berkata empu mraten penuh senyum. Benar, untuk itulah kami datang ke kuil ini, berkata Mahsa Amping membenarkan. Pastinya kamu sudah tahu persyaratan yang telah disepakati, berkata empu mraten kepada Mahsa Amping sambil menatap tajam seperti tengah mengukur sejauh mana tingkat ilmu pemuda itu. Diriku menjadi salah satu persyaratan itu, berkata Mahsa Amping. Aku yakin Triwana Raja tidak akan salah memilih orang, berkata empu mraten masih memandang tajam ke arah Mahsa Amping. Semoga aku dapat mengembang tugas ini dengan baik, berkata Mahsa Amping. Aku akan mengujimu dengan sebuah pertanyaan, siapakah yang lebih bodoh dari keledai dungu, bertanya empu matren. Mahsa Amping diam sejenak, pertanyaan itu mengingatkan dirinya kepada Mahendra. Di saat masih kecil sering dibacakan kepadanya berbagai kitab kuno, dan terakhir lewat guru suci Dharma siksa pengenalannya terhadap isi kitab-kitab kuno itu menjadi semakin kaya. Dan semakin tembus pandang. Yang paling dungu dari seekor keledai dungu adalah bui hombak yang mengaku sebagai lautan, berkata Mahsa Amping yang ingat pada salah satu syair dalam sebuah kitab kuno. Luar biasa, aku senang dengan kamu anak muda, ternyata kamu sudah mendalami sebuah kitab kuno yang sangat rahasia, hanya para Brahmana yang diperkenankan meneliti kitab kuno itu, berkata empu matren gembira Mahsa Amping telah mampu menjawab pertanyaannya. Terlihat Mahsa Amping bernafas lega, pertanyaan empu matren ternyata menguji sejauh mana tingkat pemahamannya mengenai ajaran tatwa. Anak muda, apakah kamu dapat bersembunyi di tempat terang? Bertanya kembali empu matren yang sepertinya menguji Mahsa Amping sejauh mana pengenalannya pada ilmu kejiwan. Terlihat Mahsa Amping tersenyum, terlintas hari-hari terakhir pertemuannya dengan guru suci dharma siksa di padepokan kahuripan. Aku bahkan dapat bersembunyi di tengah lapangan, berkata Mahsa Amping dengan penuh senyum. Ternyata Tribhawana Raja tidak salah mengutus orang, berkata empu matren merasa puas sekali. Anak muda, ayahanda Tribhawana Raja adalah sahabatku, tahukah kamu mengapa dirinya akan menyerahkan putranya kepadaku? Bertanya empu matren kepada Mahsa Amping. Mahsa Amping menggelengkan kepalanya tanda tidak mengetahuinya. Ayahanda Tribhawana Raja kalah taruhan kepadaku, beliau tidak dapat memecahkan jurus ilmu yang kuciptakan sendiri bernama jurus tapak suci teratai terbang, berkata empu matren. Mari kita ke sanggar terbuka, berkata empu matren bangkit dari duduknya mengajak Mahsa Amping dan Pranjaya mengikutinya. Terlihat mereka memasuki kuil lebih ke dalam, ternyata di tengah bangunan kuil ada ruangan terbuka. Sebuah ruangan yang cukup luas untuk sebuah sanggar tempat berlatih olahkanuragan. Beberapa cantrik langsung menghentikan latihannya ketika mereka melihat kedatangan empu matren, Pranjaya dan Mahsa Amping. Persiapkan dirimu anak muda, berkata ematren yang sudah terlihat berdiri kokoh di atas kedua kakinya. Aku sudah siap, berkata Mahsa Amping yang juga telah berdiri berbuat yang sama menyalurkan tenaganya di atas kedua kakinya yang sepertinya menapak dengan kuat di atas lantai tanah sanggar terbuka. Tiba-tiba saja tubuh empu matren melenting terbang menyerang dengan cepat ke arah tubuh Mahsa Amping. Menghadapi serangan awal yang keras dan cepat itu, Mahsa Amping bergerak menghindar dengan ilmu meringankan tubuhnya yang nyaris sempurna. Namun empu matren tidak melepasnya, terus memburu kemanapun Mahsa Amping bergerak menghindar. Serangan demi serangan empu matren terlihat begitu cepat dan sangat berbahaya, kadang seperti menjepit dalam dua sisi serangan yang bersamaan, namun Mahsa Amping selalu dapat menghindar. Pertempuran Terlihat begitu seru dan menjadi begitu cepat, terlihat tubuh-tubuh mereka melesat begitu cepat seperti dua ekor burung sikatan bertempur di udara saling berkejaran. Empu matren menjadi begitu penasaran, sudah puluhan jurus dikeluarkannya belum juga dapat mengalahkan Mahsa Amping yang selalu menghindar dan tidak melakukan balas menyerang. Ternyata Mahsa Amping tidak hanya menghindar, diam-diam membaca setiap gerakan empu matren, memahat dan menyimpannya di dalam benaknya. Mahsa Amping memang mempunyai daya ingat yang luar biasa, hanya dengan sekali pandang ia dapat mengingat semua jurus yang dilakukan oleh empu matren. Peluh sudah membasai sekujur tubuh empu matren. Wajahnya yang sudah berkeripu ternyata tidak sebanding dengan kekuatan dan kecepatan bergeraknya yang nampak begitu kuat dan sangat cekatan. Luar biasa, semuda ini sudah dapat menguasai ilmu meringankan tubuh yang nyaris sempurna, berkata empu meraten dalam hati sambil terus memburu kemanapun Mahsa Amping menghindar. Pengulangan yang ketiga, berkata Mahsa Amping dalam hati telah dapat menyimpan dan menghapal seluruh jurus yang dilakukan oleh empu matren. Ternyata Mahsa Amping telah dapat mencerna seluruh jurus yang dikeluarkan empu matren yang diciptakannya sendiri bernama Tapak Suci Teratai Terbang. Luar biasa, berkata empu matren yang tiba-tiba saja mendapatkan serangan dari Mahsa Amping. Empu matren seperti tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, Mahsa Amping telah menyerangnya dengan jurusnya sendiri. Ternyata Mahsa Amping sambil bertempur telah berhasil mengubah setiap jurus milik empu matren menjadi lebih sempurna. Terlihat empu matren telah menghadapi jurusnya sendiri, bahkan menjadi lebih sempurna di tangan Mahsa Amping. Meski sebagai seorang pencipta, empu matren sudah mengenal betul jurus-jurusnya, maka tidak heran bila empu matren dapat menghindar dan balas menyerang. Pertempuran mereka seperti sebuah latihan dari dua orang saudara seperburuan. Sempurna, berkata empu matren yang nyaris terkena serangan Mahsa Amping yang di luar dugaannya telah mengubah jurusnya dengan lebih sempurnya. Aku tidak pernah mewariskan ilmuku kepada siapapun selain kepada murid-muridku, berkata empu matren sambil melenting ke belakang menghindari serangan Mahsa Amping yang tidak pernah diduganya. Hari ini empu telah mewariskan ilmu itu kepadaku, berkata Mahsa Amping yang tidak segera memburu dan menyerang empu matren yang melenting ke belakang. Aku ingin tahu sejauh mana kamu dapat menyerap jurusku, berkata empu matren sambil kembali melakukan serangan. Maka sebagaimana sebelumnya, sebuah pertempuran kembali terjadi dengan jurus yang nyaris sama. Mendapatkan jurus ciptaannya dilakukan oleh orang. Lain, bahkan menjadi lebih sempurna, membuat empu matren menjadi begitu bersemangat seperti anak kecil mendapatkan mainan baru. Berkali-kali tidak sengaja keluar pujian mengagumi perubahan jurusnya yang menjadi begitu idah dan sempurna. Hingga akhirnya sebuah pukulan berhasil menembus pertahanan empu matren, tangan kanan Mahsa Amping berhasil menghantam pinggang empu matren yang terbuka. Tubuh empu matren terlihat terdorong ke samping dan jatuh terguling, Mahsa Amping tidak menyalurkan seluruh kekuatannya. Dan Mahsa Amping juga tidak memburu lawannya. Cukup, aku menyerah kalah, berkata empu matren. Yang telah bangkit berdiri kembali. Kukira selama ini jurusku sudah begitu sempurna, terima kasih telah membuka mataku yang sudah lamur ini, berkata empu matren sambil menjurak penuh hormat kepada Mahsa Amping yang merasa berterima kasih dan gembira melihat sendiri jurusnya menjadi lebih sempurna dan begitu indah. Jarang sekali aku melihat seseorang yang mempunyai hati seluas samudera seperti empu matren, melihat dan menghargai setiap karsa, bukan dari siapa dan dari mana karsa itu berasal, berkata Mahsa Amping sambil membalas penjuraan hormat dari empu matren. Mari kita kembali ke altar perjamuan, berkata empu matren menggandeng bahu Mahsa Amping mengajaknya kembali ke altar perjamuan yang diikuti Pranjaya di belakangnya. Dengan penuh keramahan empu matren menjamu tamunya Mahsa Amping dan Pranjaya. Kepada seorang cantrik yang melayani perjamuan itu empu matren meminta untuk memanggil darah kencana. Sebagai mana yang pernah ku katakan, akan datang seorang utusan yang datang untuk membawamu kembali kepada orang tua kandungmu sendiri, berkata empu matren kepada seorang gadis jelita yang datang bersimpuh di hadapannya. Ternyata gadis jelita itu adalah darah kencana, putri trihawana raja yang selama ini diasuh dan dibesarkan di kulil muaro. Hari sudah senja, bermalamlah di kulil ini, besok aku baru mengijankan kalian kembali, berkata empu matren kepada Mahsa Amping dan Pranjaya. Persiapkanlah dirimu, besok kamu akan melakukan sebuah perjalanan, berkata empu matren kepada darah kencana yang berpamit mohon diri beristirahat. Dan malam pun telah datang menyelimuti kulil muaro, cahaya bulan temara menaburkan sinarnya jatuh mencumbur rumput-rumput hijau yang manja menghias taman altar perjamuan. Banyak hal yang mereka percakapkan, dan empu matren semakin mengenal Mahsa Amping sebagai sosok pemuda yang sangat tinggi pemahaman dan pengenalannya atas ilmu kejiwan. Dan mereka sepertinya telah menemukan kawan berbincang yang cocok satu dengan yang lainnya, seperti gayung bersambut, seperti seikat kacang di atas nampan jamuan, seperti keranjang menemukan kembali pikulannya yang lama hilang, membawa mereka ke pasar rahasia makna yang ramai, mendulang keuntungan harta kekayaan samudera batin kejiwaan yang begitu luas tak mungkin. Dapat dikeringkan hanya dalam percakapan semalam, bahkan sepanjang usia perjalanan di ujung kematian. Ketika bulan bulat penuh rebah di bawah bukit kecil Pulau Muaro, sisa malam yang terasa dingin telah mengingatkan mereka untuk beristirahat. Hari sudah jauh malam, saatnya kalian untuk beristirahat, berkata empu matren mempersilahkan Mahsa Amping dan Pranjaya beristirahat di tempat yang telah disediakan. Dan Seng waktu akhirnya datang mengubah warna cakrawala lengkung langit, mendatangkan pagi bersama Seng Fajar yang masih malu bersembunyi mengintip di ujung bumi. Kicau burung di atas Kulau Muaro seperti nyanyian pagi yang merdu telah membangunkan penghuninya. Amun pagi di ujung rumput hijau seperti butiran mutiara menggeliat di belai Seng Surya yang sudah merata mirami cahayanya mengusir sisa-sisa dingin malam. Perbaktian kepada Seng Hie yang tunggal tak terbatas tempat dan waktu, dimanapun wajahmu berpaling, dimanapun dirimu berdiri, kamu dapat melakukan persembahan dalam bakti, berkata empu matren kepada darah kencana yang sudah dianggapnya sebagai anaknya sendiri. Semoga kesejahteraan selalu membimbing perjalanan kalian, berkata empu matren ketika mahasamping, darah kencana dan peranjaya telah bersiap di atas jukungnya. Dan sebuah jukung telah meluncur membelakangi Kulau Muaro diiringi puluhan mati yang terus mengikutinya hingga akhirnya telah menghilang tidak dapat terlihat lagi. Di persimpangan cabang sungai yang berkelok, dua orang pemuda tengah mengayuh jukungnya menyusuri anak sungai emusi yang berkelok-kelok dilindungi hutan kayu yang rimbun. Seorang darah cantik duduk di antaranya menatap ke depan, membiarkan angin pagi meniup rambutnya yang terbang terurai. Mahesa Amping, peranjaya dan darah kencana tengah melakukan perjalanannya di atas sebuah jukung di pedalaman sungai hutan belantara yang kelam. Baru ketika matahari sudah merayap tinggi mengintip di sela-sela daun dan batang pohon kayu hutan yang kerap, jukung mereka telah keluar dari anak sungai emusi, masuk dalam perairan sungai emusi yang luas dan panjang terlihat dua buah hyun besar beriringan melawan arus sungai perbakala itu. Mereka telah kembali, berkata Ratu Anggap Haya dari anjungan melihat sebuah hyun merapat di dermaga. Seorang putri yang cantik luar biasa, berkata lembutal yang melihat seorang gadis bersama peranjaya dan mahesa Amping berdiri di atas jukung tengah melangkah menjejakan kakinya di ujung bibir dermaga. Sementara itu Raden Wijaya dan Lawe sudah turun lebih dahulu langsung menyongsong kedatangan sahabatnya itu dan menggiringnya dengan berbagai pertanyaan. Berkat doa kalian semua, perjalanan kami diberikan banyak kemudahan, berkata mahesa Amping sambil menjawab beberapa pertanyaan Lawe. Akan lebih baik bila ceritamu disimpan dulu, mungkin akan terasa nikmat bila ceritamu mengalir bersama minuman segar dan sepiring lemang berkuah gulai. Berkata Raden Wijaya yang memaklumi kelelahan dua orang sahabatnya serta darah kencana yang baru tiba dari perjalanan panjangnya. Dan mereka pun terlihat menuju ke sebuah kedai langganan mereka disimpang jalan yang ramai. Mudah-mudahan kami tidak ketinggalan alur cerita, berkata Ratu anggap haya yang menyusul kemudian bersama Lembutal dan Kebo Arma. Cerita belum dimulai, menunggu datangnya nasi lemang berkuah gulai, berkata Lawe dengan warna garis wajahnya yang selalu penuh keceriaan. Akhirnya sambil menikmati hidangan yang disediakan di kedai itu, Mahesa Amping bercerita sekitar perjalanannya ke Kuil Muaro dan perjumpaannya dengan Empu Matren. Sebelum memulai ceritanya, Mahesa Amping memperkenalkan darah kencana kepada semua yang ada di kedai itu. Jadi kalian semua berasal dari Tanah Singasari, berkata darah kencana yang sudah mulai tidak merasa canggung lagi. Sementara itu mentari di atas bandar sebukit telah bergeser surut, angin membawa pergi awan hitam berkabut jauh ke hilir sungai. Seiring perjalanan waktu yang terus berlalu, sebuah iring-iringan kecil terlihat tengah berjalan membelakang bandar sebukit. Iring-iringan itu menjadi perhatian banyak orang sepanjang jalan antara bandar sebukit menuju kota raja. Di antara mereka pasti ada seorang pembesar dari kerajaan Singasari, berkata seseorang yang nampaknya banyak mengenal berbagai tanda kebesaraan dari berbagai kerajaan kepada seorang kawannya ketika iring-iringan kecil bersama sekitar 10 orang prajurit yang berjalan membawa berbagai umbul-umbul kebesaran kerajaan Singasari melewati mereka. Jarak antara bandar sebukit dengan kota raja memang tidak begitu jauh. Kota raja tempat istana tanah Melayu adalah sebuah dataran perbukitan yang cukup luas dikelilingi sungai, salah satunya adalah sungai Musi. Tribhawana raja dan permaisurinya menyongsong kedatangan iring-iringan kecil itu di depan pintu gerbang istana yang sudah diberitahukan terlebih dahulu lewat beberapa utusan yang telah datang mendahului. Darah kencana telah dipertemukan kembali kepada orang tuanya. Sebuah pertemuan yang sangat mengharukan. Terlihat Seng Permaisuri memeluk erat putri sulungnya yang terkasih, sepertinya tidak ingin melepaskannya lagi, tidak ingin kehilangan kembali. Aku tidak bermimpi, aku memang tidak sedang bermimpi, berkata Seng Permaisuri sambil terus memeluk putrinya. Ibunda tidak bermimpi, berkata Darah Kencana berusaha mengendalikan perasaan hatinya yang ikut terbawa arus keharuan yang begitu sangat. Kembali kedatanganmu membawa karunia kebahagiaan untuk kami, berkata Tribhawana Raja memeluk Mahesa Amping sebagai ungkapan rasa terima kasihnya. Dan iring-iringan dari kerajaan Singasari disambut penuh kehormatan dan keramahan, mereka dijamu di rumah Panggung Serapat, sebuah tempat khusus. Baginda Raja menerima dan menjamu para pejabat istana dan tamu-tamu terhormatnya. Sempurnalah segala sukacita kegembiraan kita, aku akan meminang dua orang putra kalian untuk kedua putri tercintaku, darah petak dan darah jingga, berkata Tribhawana Raja di sebuah perjamuannya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, dengan segenap penghormatan yang besar mendapatkan karunia pinangan dari penguasa tanah Melayu yang besar, kami menyerahkan kedua putra kami, berkata Ratu anggap khaya mewakili kepala keluarga pihak lelaki menerima pinangan Tribhawana Raja. Lain ladang lain pula ilalang, kami pun menerima persimpangan adat di antara kita sebagaimana keluasan hati tuon-tuon yang menerima persimpangan adat yang berbeda dengan hati lapang. Untuk dan atas nama darah persaudaraan yang abadi, kami serahkan putri terkasih darah kencana sebagai kapur sirih dan pinang hiasan kasih sayang, menerima pinangan seng penguasa Singasari Raya, berkata Tribhawana Raja menerima pinangan utusan kerajaan Singasari yang diwakili langsung oleh Ratu anggap khaya. Dan gending gamelan kebahagiaan sepertinya mengiringi suara hati dalam kecap sukacita perjamuan di atas rumah panggung serapat itu. Sepekan kemudian telah dilangsungkan sebuah upacara pernikahan yang dilanjutkan dengan perayaan besar selama tujuh hari tujuh malam, dihadiri segenap warga dan pembesar istana, seluruh Raja-Raja bawahan kerajaan Melayu Raya, dan beberapa utusan kerajaan sahabat terdekat. Di dalam catatan kuno seorang pujangga. Pengembara, perayaan besar itu terjadi di pertengahan musim penghujan. Pada saat itu para pelaut memenuhi daratan, mendamparkan sauhnya di bandar-bandar besar yang ramai menanti datangnya musim panas kembali, memanggil kerinduan para pelaut untuk mengembangkan layar menyusuri pesisir pantai, menembus selat raya dan mengarungi samudera. Selama tinggal di istana Melayu, Mahesa Amping dan Raden telah banyak memberikan perubahan yang berarti, terutama dalam peningkatan tataran ilmu para prajurit tanah Melayu. Bersama peranjaya mereka telah melatih sepasukan prajurit khusus. Pengalaman mereka sebagai pelatih para prajurit muda pengawal Yong Singasari di Bandar Changu telah mengajarkan mereka berbuat lebih baik lagi meningkatkan kemampuan para prajurit di tanah Melayu, baik secara perorangan maupun kemampuan mereka di medan perang secara berkelompok. Sementara itu Ratu Anggap Haya, Lembutal dan Kebo Arma banyak mengisi waktu mereka berkunjung ke rumah Datuk Belang. Hampir sepanjang malam mereka terlihat dan terlibat dalam pembicaraan yang hangat, melupakan kejemuan. Dan Datuk Belang adalah tuan rumah yang baik, mendapatkan kunjungan para tamu yang baik pula. Dan sepanjang malam rumah panggung besar itu tidak pernah sunyi dari kehangatan dan kegembiraan. Di atas langit ribuan burung pengembara terbang ke arah selatan, itulah bahasa alam pergantian musim penghujan akan berganti. Semoga persaudaraan kita abadi, berkata Tribhawana Raja menyampaikan salam perpisahannya kepada iring-iringan kecil yang dipimpin langsung oleh Ratu Anggap Haya. Kesetiaanku adalah penantian kesabaran yang abadi, doa keselamatan akan selalu kupanjatkan untuk Kakang Wijaya, berkata darapetak melepas suaminya Raden Wijaya. Terbanglah, tempatmu adalah puncak-puncak gunung tinggi di belantara samudera raya. Aku akan menjaga putramu, membesarkannya untuk dapat membawaku pergi mencari jejakmu, berkata Darah Jingga kepada Mahasa Amping penuh senyum kebahagiaan, tidak ada air mati setetespun. Darah Jingga tidak menginginkan kesedihannya akan membawa keraguan langkah suaminya Mahasa Amping. Dan siang itu Yong Singasari terlihat perlahan bergerak meninggalkan dermaga bandar sebukit mengikuti aliran Sungai Batanghari yang hangat di sinari matahari musim panas yang cerah. Senja telah menanti Yong Singasari di muara besar Sungai Batanghari. Dan layar pun terlihat telah terkembang membawa Yong Singasari menyusuri pantar suarna bumi yang damai. Setelah dua hari dua malam berlayar di lautan, mereka telah melewati muara Sungai Musi. Terlihat Yong Singasari tengah mengarah ke Pulau Banca. Pulau Banca adalah tempat persinggahan yang tepat untuk mengisi persediaan air tawar dan pangan kita selama berlayar, berkata Kebua Rema menjelaskan mengapa harus singgah di Pulau Banca. Demikianlah mereka memang telah bersandar di dermaga Pulau Banca. Selamat datang saudaraku, berkata Gagak Aseta. Juragan besar Pulau Banca menyambut kedatangan mereka. Musim melaut telah kembali, kulihat banyak yang besar bersandar di pulaumu, berkata Kebua Rema kepada Gagak Aseta. Rejekiku akan datang bersama datangnya musim melaut, berkata Gagak Aseta tersenyum. Tapi aku tidak melihat barang daganganmu menumpuk di ujung sana, bertanya Kebua Rema yang tidak melihat barang dagangan Gagak Aseta yang sebelumnya dilihatnya selalu menumpuk tinggi, mulai dari beras dan berbagai sayuran yang biasanya dibutuhkan untuk persediaan selama dalam pelayaran yang jauh. Sudah dua hari ini para pedagang di Kepulauan Banca ini tidak berani datang menyeberang, berkata Gagak Aseta yang tiba-tiba saja warna garis wajahnya yang biasanya periang berubah menjadi sedikit masam. Apakah ada gangguan dari para perompak? bertanya Kebua Rema merasa ikut perhatin. Sudah tidak ada lagi perompak yang berkeliaran di Kepulauan Banca ini, berkata Gagak Aseta sambil menggelengkan kepalanya. Jadi apa yang mengganggu mereka? bertanya Kebua Rema semakin penasaran. Ular naga besar berkaki enam, berkata Gagak Aseta apakah kamu sudah pernah melihatnya? bertanya. Kembali Kebua Rema. Aku baru mendengar dari orang-orang yang selamat, yang nyaris di bantai ular besar itu, berkata Gagak Aseta. Sedikit bercerita. Hari ini kami di Pulau Banca ini bermaksud mendatangi sarang ular naga itu, berkata kembali Gagak Aseta. Kami akan ikut menyertai, berkata Kebua Rema kepada Gagak Aseta. Terima kasih, kami memang butuh orang-orang yang mempunyai keberanian, berkata Gagak Aseta merasa gembira atas penyertaan Kebua Rema. Sampai lupa mengajak kalian singgah di rumahku, mungkin banyak yang harus kita bicarakan sebelum mendatangi Pulau Sarang Naga besar itu, berkata Gagak Aseta sambil mengajak rombongan Kebua Rema singgah dan beristirahat di rumahnya. Setelah tiba di rumah panggung Gagak Aseta, seperti biasa mereka bersih-bersih dan beristirahat sejenak menikmati hidangan dari tuan rumah yang cukup ramah. Akhirnya pembicaraan kembali kepada sesosok ular naga berkaki enam. Dan Gagak Aseta bercerita sedikit tentang ular naga berkaki enam itu. Gagak Aseta bercerita bahwa beberapa puluh tahun yang lalu, ketika Kepulauan Banca ini digunakan sebagai sarang para perompak. Ada sekelompok bajak laut yang berhasil menjarah sebuah hyun besar yang membawa banyak barang dagangan. Di sebuah pulau mereka membuka berbagai barang hasil jarahannya itu. Dan salah satu barang jarahannya itu adalah sebuah peti kayu yang besar. Bukan main kagetnya para perompak itu ketika membuka peti kayu besar itu yang ternyata adalah seekor ular naga berkaki enam. Para bajak laut semuanya berlari meninggalkan pulau itu. Sampai saat ini tidak ada yang berani mendekati pulau itu, berkata Gagak Aseta mengakhiri ceritanya. Dan baru sekarang ular naga itu mengganggu manusia, bertanya Raden Wijaya yang tertarik mengenai cerita ular naga berkaki enam itu. Benar, baru kali ini ular naga itu mengganggu, mungkin makanan di pulau itu sudah menipis habis, berkata Gagak Aseta. Mungkin ular naga tua yang terusir dari kelompoknya, aku pernah mendengar cerita itu, berkata Mahesa Amping ikut memberikan pikirannya. Banyak kemungkinannya, kita harus datang ke sarangnya, memastikan apa sebenarnya yang telah terjadi, berkata Gagak Aseta. Akhirnya diputuskan besok pagi mereka akan berangkat ke sarang pulau naga itu. Gagak Aseta akan mengajak tiga orang lelaki yang berani dari pulau banca, sementara itu kebua remah mengajak Mahesa Amping, Raden Wijaya dan Lawe menyertainya. Keesokan harinya, ketika matahari sudah bangkit beranjak di ujung timur pulau banca yang terlindung barisan pohon kelapa yang kokoh berdiri bercanda bersama hembusan angin pantai bertiup sepanjang hari. Tiga buah jukung kecil meninggalkan pulau banca. Mereka adalah para lelaki pemberani yang akan menuju ke pulau naga. Tidak ada hambatan apapun ketika mereka telah mendekati pulau naga yang sudah puluhan tahun tidak ada seorang pun yang berani mendekatinya. Terlihat tiga buah jukung telah sampai di pantai pulau naga. Delapan orang lelaki melompat menjejakan. Kakinya di pasir putih pantai yang telah hangat terbakar sinar matahari. Semua matahari tertuju kepada sebuah hutan kayu yang rimbun di hadapan mereka, pohon-pohon kayu raksasa yang besar tinggi menutup seluruh daratan pulau naga itu. Berhati-hatilah, berkata kebuah arma berjalan di muka mendekati hutan kayu yang lebat itu. Lihatlah, ular naga besar itu masuk dari tempat ini, berkata salah seorang lelaki dari pulau banca yang ikut menyertai mereka melihat sebuah semak yang terkuat, beberapa ranting kecil nampak patah. Kita masuk lewat jalan ini, berkata gagak setah. Jejak itu memang cukup besar, memudahkan mereka untuk berjalan menembus hutan yang penuh semak belukar itu. Mereka belum masuk begitu jauh menembus kerapatan belukar hutan, tiba-tiba saja langkah kaki mereka terpaksa berhenti. Nafas mereka sepertinya tertahan, tidak jauh dari mereka terlihat dua sosok ular naga berkaki enam di atas sebuah belumbang. Panjang ular naga itu mencapai sekitar 10 meteran, badannya sebesar sepelukan orang dewasa. Ular naga yang besar, berbisik keboarma seperti tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Belum habis perkataan keboarma, tiba-tiba saja mereka melihat kedua naga besar itu seperti gelisah. Menyingkir jauh-jauh, berkata keboarma yang melihat dua ekor naga besar itu melangkah mendekati mereka. Maka dengan sigap mereka berlari menjauh. Ternyata kedua ekor naga besar itu tidak mengejar mereka, tapi terus berjalan dengan keenam kakinya mengikuti jejak yang sepertinya jalan mereka untuk menuju ke pantai. Menyadari bahwa kedua ekor naga besar itu tidak mengejar mereka, maka dengan keberanian yang teguh kedelapan orang pemberani itu terus membuntuti arah langkah kedua ekor naga itu. Kedua ekor naga besar itu telah mencapai pantai, ternyata kegelisahan mereka karena ada seekor naga besar lain yang terlihat baru saja tiba di ujung pasir pantai. Dua ekor naga besar terlihat menunjukkan taring-taring mereka, sepertinya sebuah bahasa mengusir naga besar yang baru datang. Naga besar pendatang baru terlihat ikut mempertunjukkan tarinya. Sementara itu delapan pasang metu dengan nafas tertahan menunggu apa yang akan terjadi, ternyata seekor naga besar pendatang baru cukup cerdas untuk tidak melayani tantangan kedua naga besar yang sepertinya telah bersiap menerkam lawannya. Terlihat naga besar pendatang itu perlahan mundur, perlahan menghilang masuk ke dalam laut yang dalam. Melihat lawannya pergi masuk ke dalam laut, kedua ekor naga besar itu terlihat telah kembali masuk ke dalam hutan. Sebagaimana yang pernah kamu katakan, naga besar yang terakhir kita lihat adalah naga besar yang terusir dari kelompoknya, berkata Kebo Arma kepada Mahesa Amping. Binatang liar di hutan ini masih banyak, tidak akan habis hanya untuk dua ekor naga besar itu, berkata Gagak Setah. Dapat disimpulkan, bukan dua ekor naga besar itu yang sering mengganggu penduduk, tapi seekor naga yang terbuang dari kelompoknya, seekor naga besar yang sedang marah, berkata Raden Wijaya ikut memberikan sebuah kesimpulan. Naga itulah yang harus kita binasakan, berkata seseorang lelaki Pulau Banca yang terlihat begitu geram, mungkin karena salah satu korban adalah saudaranya sendiri. Kita pancing naga besar itu, berkata Gagak Setah dengan apa, bertanya Lawe. Maka Gagak Setah menyampaikan beberapa hal yang dapat dimengerti dan semua nampaknya menyetujui rencana Gagak Setah itu. Ketika naga besar itu menunjukkan dirinya, kita arahkan dirinya ke darat. Kita dapat leluasa bergerak dibandingkan berada di atas air, berkata Gagak Setah menyampaikan beberapa rencananya. Terlihat delapan orang telah ke atas jukungnya masing-masing. Terlihat mereka mendayung berputar-putar sekitar tempat terakhir naga besar itu masuk ke dasar laut dalam. Cukup lama mereka berputar-putar, yang ditunggu sepertinya tidak akan pernah muncul. Ketika rasa kecewa dan putus asa mulai menjangkiti beberapa orang, terlihat dari wajahnya yang nampak lelah. Tiba-tiba saja mati mereka semua tertuju pada satu tempat di mana air laut di sekitarnya sepertinya bergolak. Seekor naga besar yang ditunggu telah menyembul dari permukaan laut, air laut di sekitarnya sepertinya langsung bergelombang. Tanpa aba-aba apapun, ketiga jukung itu telah meluncur ke darat. Dengan sigap kedelapan orang itu telah melompat menjejakan kakinya di pasir pantai yang landai. Sebagai mana yang mereka perhitungkan, naga besar itu mengejar mereka sampai ke pantai. Kedelapan orang itu telah melepaskan senjatanya masing-masing, perlahan mereka mundur mendekati daratan yang tidak lagi berpasir. Ular naga berkaki enam itu terus mengejar mereka. Dan sebuah sabetan ekornya tiba-tiba saja nyaris menghantam tubuh gagak seta yang berada paling dekat dengannya. Dengan gesit gagak seta melompat menghindar. Namun sabetan ekor naga besar itu terus melaju, seorang lelaki putera Pulau Banca tidak dapat mengelak sabetan yang datang begitu cepat itu, tubuhnya terlempar sampai dengan puluhan kaki jauhnya. Lelaki itu nampak meringis menahan rasa sakit yang sangat, tulang rusuknya terasa remuk dan patah. Lindungi orang itu, berkata Mahesa Amping kepada Lawe. Terlihat Lawe berlari mendekati orang itu yang masih menahan rasa sakitnya tidak mampu bangkit berdiri, dengan kedua tangannya Lawe segera menyeret orang. Itu menjauhi serangan naga besar yang buas itu. Ternyata naga besar itu adalah makhluk cerdas, atau kelemahan lawan. Tiba-tiba saja makhluk besar itu merayap dengan cepat mengejar Lawe yang tengah menyeret seorang yang terluka. Mahesa Amping merasakan bahaya besar tengah mengancam sahabatnya, pada saat itu Lawe memang tidak dalam keadaan siap menerima terkaman. Tanpa berpikir panjang, tubuh Mahesa Amping seperti terbang melesat jauh dan hingga tepat di leher makhluk melata yang besar itu. Kratk! Dua buah belati kembar senjata andalan Mahesa Amping telah menembus dua metu naga besar itu. Dan dengan hitungan kejapan mata, tubuh Mahesa Amping telah bergerak melesat menjauh dan berdiri dengan kedua belati pendeknya yang terlihat berlumur darah segar. Tubuh naga besar itu berguling-guling merasakan sakit yang sangat pada kedua matanya, terdengar suara mencicip panjang keluar dari mulutnya yang bertaring menyeramkan. Suara mencicip panjang itu seperti sebuah aba-aba, serem tak lima orang telah bergerak dengan senjatanya masing-masing. Dengan lompatan panjang, kebawah remah berhasil merobek leher naga besar itu. Bersamaan dengan itu, sebuah keris Raden Wijaya telah menghujam dalam di perut naga besar itu. Sementara itu gagak seta dengan golok panjangnya yang tajam, nyaris membuntungi kaki depan mahluk mengerikan itu. Namun malang bagi kedua lelaki asal Pulau Banca yang ingin ikut membantai naga besar itu. Dalam keadaan kalap dan terluka mahluk itu telah mengayunkan ekornya, kedua orang itu seperti terhantam benda keras yang kuat, mereka terlempar jauh dan sepertinya tidak terlihat bergerak lagi. Ternyata mereka telah jatuh pingsan. Mahesa Amping segera mendekati kedua orang itu. Syukurlah, hanya pingsan, berkata Mahesa Amping. Dalam hati setelah meyakinkan bahwa nyawa keduanya masih dapat tertolong. Sementara itu naga besar itu masih berkelepar meronta ke sana kemari, terlihat darah mengalir dari luka robekan pedang keboarma di lehernya yang cukup dalam dan melebar hampir dapat dikatakan setengah dari lingkaran badannya yang besar sepelukan tangan. Darah juga terlihat keluar dari perut dan kaki depannya yang nyaris hampir kutung. Lama juga ular naga besar berkaki enam itu bertahan dari sisa hidupnya. Namun perlahan tapi pasti kekuatan mahluk besar itu semakin surut karena kehabisan darah. Akhirnya tidak ada lagi gerakan, ular naga berkaki enam itu sudah tidak kuasa mempertahankan kematiannya, tergeletak di pantai dengan tubuh kotor berbaur debu pasir putih. Ombak air laut sekali-kali terlihat membasai bangkai ular naga besar itu, perlahan bergeser mendekati bibir laut. Bagaimana dengan kedua ular naga yang ada di hutan itu, bertanya Mahesa Amping kepada gagak seta ketika mereka sudah ada di atas jukung menjauhi bibir pantai pulau naga. Mudah-mudahan mereka tidak membahayakan penduduk kepulauan ini, berkata gagak seta sambil memandang pulau naga yang sudah semakin menjauh. Semoga hanya satu ekor naga yang tersisih dari kelompoknya, berkata Mahesa Amping sepertinya berharap cuma naga itu satu-satunya yang telah meresahkan penduduk kepulauan Banca. Aku juga berharap yang sama, berkata gagak seta tersenyum kepada Mahesa Amping. Senja sudah terlihat tua mana kalah jukung-jukung mereka kembali di pulau Banca. Syukurlah kalian telah kembali dengan selamat, berkata Ratu Anggap Haya bersama Lembutal dan Darapetak menyambut kedatangan mereka kembali dari perburuan ular naga berkaki enam yang meresahkan penduduk kepulauan Banca. Dan malamnya, sambil beristirahat sebuah cerita tentang perburuan ular naga menjadi sebuah pembicaraan yang menarik. Sementara itu rembulan telah melenggut bersembunyi di balik batang-batang pohon kelapa, ombak laut pasang datang dan pergi berlari berkejaran sepanjang pantai. Malam berlalu di pulau Banca bersama suara ombak yang bersatu dengan gesekan suara daun nyiyur kering dan angin pantai seperti degung gamelan pengantin pengantar tidur, damai membuai jiwa dalam ketenangan yang sunyi. Tidak terasa, seng pagi pun akhirnya telah datang menjelang. Terlihat Yung Singasari telah bergerak perlahan meninggalkan dermagap pulau Banca. Persediaan air, tawar dan pangan telah mengisi lambung bung, dan pelayaran panjang telah dimulai kembali. Sudah saatnya kalian menentukan arah jalan, meniti kehidupan untuk hari depan yang panjang, berkata Ratu anggap haya kepada Raden Wijaya, Mahesa Amping dan Lawe. Saat itu malam telah datang memayungi anjungan Yung Singasari di atas hamparan laut Buram, tidak seorang pun yang melihat perubahan wajah Mahesa Amping, pikirannya seperti terapung-apung di antara berbagai banyak jalan kehidupan. Mahesa Amping seperti berdiri di banyak persimpangan jalan. Terbayang sebuah keluarga kecil di tengah sawah ladang saat memetik panen jagung raya terbayang pula wajah para cantrik di sisa malam yang teduh bersenandung tentang ujar-ujar kitab kuno. Dan lamunannya melambung tinggi, mendapati sebuah wajah penuh senyum, wajah senapati muda lengkap dengan pakaian kepangkatan seorang prajurit. Tiba-tiba saja Mahesa Amping seperti dibawa pergi bersama lamunannya, terjerambat di tengah kecamuk peperangan besar, mendengar rintihan, mendengar umpatan-umpatan kotor, dan meihat mayat bergelimpangan di atas genangan darah manusia. Salah satu mayat itu adalah wajah prajurit muda yang kemarin masih bersamanya berlatih memegang pedang, dan wajah mayat yang lain lagi adalah seorang prajurit tua yang pekan lalu asik bercerita kepadanya bahwa istrinya yang sudah lama dinikai ternyata telah hamil muda. Aku yakin kalian bertiga akan menjadi kebanggaan prajurit Singasari, berkata Ratu Anggap Haya yang langsung membuyarkan semua lamunan mahesa. Amping. Setelah tiba di tanah Singasari, aku akan membicarakannya langsung kepada Sri Baginda Raja, berkata kembali Ratu Anggap Haya tanpa memperhatikan perubahan wajah mahesa Amping yang masih seperti terapung-apung dipermainkan gelombang laut buram kehidupan yang bersimpang. Aku memilih jalanku, atau jalan yang memilih tanpa pilihan, berkata mahesa Amping dalam hati. Sementara itu Yong Singasari telah melewati Selat Sunda, langsung menyisir pantai utara Nusa Jawa. Sebagai mana ketika bertolak dari tanah Singasari, Yong Singasari juga telah singgah di beberapa bandar besar yang ada di Nusa Jawa, disamping untuk saling bertukar barang dagangan, mereka juga memenuhi lambung Yong dengan berbagai persediaan selama pelayaran. Di bandara Curabaya mereka singgah sebentar sekedar menanti angin laut. Di malam semilir angin yang bertiup mendorong layar terkembang membawa mereka pulang ke kampung kerinduan. Bumi Singasari Raya Di pagi yang cerah, Yong Singasari telah kembali ke sanggarnya, telah merapat di dermaga bandar canggu yang ramai. Ratu Anggap Haya, Lembutal dan Darah Kencana dikawal oleh sekitar 20 orang prajurit langsung berangkat ke kota raja. Di benteng canggu tugas telah menantiku, berkata Raden Wijaya ketika mengantar Ratu Anggap Haya dan Lembutal memberikan alasan tidak dapat menyertainya ke kora raja. Salamu untuk Seri Baginda Raja, aku berjanji akan membawa keuntungan berlipat, berkata Kebo Arma kepada Ratu Anggap Haya turut mengantar keberangkatan iring-iringan utusan raja itu. Setelah iring-iringan utusan kerajaan itu sudah jauh meninggalkan bandar canggu, terlihat Kebo Arma, Raden Wijaya, Mahesa Amping dan Lawe telah melangkahkan kakinya menuju benteng canggu. Selamat datang wahai para pelaut, berkata Mahesa Pukat yang menyongsong kedatangan mereka menuruni tapa kaki tangga pendapa. Selamat berjumpa kembali senapati muda Singasari, berkata Kebo Arma. Setelah bercerita tentang keselamatan masing-masing, mereka pun saling bercerita tentang berbagai hal, berbagai pengalaman selama dalam pelayaran. Sementara Mahesa Pukat bercerita tentang berbagai hal, terutama tentang lima buah yung Singasari yang sudah mendekati kesempurnaan, juga tentang seribu lima ratus prajurit muda siap menerima tempaan lahir dan batin. Para prajurit muda itu sudah mengisi barak-baraknya, siap menerima tempaan dan pendadaran, berkata Mahesa Pukat bercerita tentang beberapa hal yang berkaitan dengan persiapan penempaan prajurit muda. Terima kasih untuk semuanya, berkata Kebo Arma kepada Mahesa Pukat yang telah banyak membantu. Kebo Arma, Mahesa Amping, Lawe dan Raden Wijaya memang sudah tidak sabar lagi untuk melihat barak-barak baru serta lima buah yung baru yang sudah mendekati kesempurnaannya. Setelah beristirahat yang cukup mereka langsung menuju barak-barak baru, juga melihat lima buah yung raksasa yang sudah mendekati kesempurnaan. Baru setelah matahari menukik di ujung senja, mereka kembali ke benteng canggu untuk membuat beberapa rencana yang akan dilakukan keesokan harinya. Sejak saat itu, hari-hari mereka tercurah dalam penempaan para prajurit muda. Pengalaman pertama mereka membina para prajurit baru sebelumnya menjadi pengalaman yang berharga untuk melakukan lebih baik lagi. Para prajurit muda memang sengaja dilatih dalam berbagai medan, kadang mereka dibawa ke hutan belantara, kadang mereka dibawa berlayar jauh menyusuri sungai berantas. Diharapkan mereka akan menjadi prajurit yang tangguh, di daratan dan di lautan. Di hutan belantara mereka dilatih menguasai alam, bersembunyi dan menyerang lawan di kegelapan dan kepekatan hutan. Sementara di lautan luas mereka dilatih menghadapi serangan badai, membaca bintang, menggulung layar dan kemudi dan berperang di perayaraan dalam berbagai gelar peperangan. Secara bertahap kemampuan kanuragan mereka terus ditingkatkan, baik dalam pertempuran secara perorangan maupun secara berkelompok. Ternyata mereka adalah para prajurit muda yang berbakat, setelah beberapa bulan ditempa dan digembleng dengan keruk yang baik tanpa melupakan segi dan nilai-nilai kemanusiaan, mereka telah terbentuk sebagai prajurit yang tangguh. Prajurit khusus yang dapat berperang di segala medan, di darat dan di lautan. Seiring dengan perjalanan waktu, lima buah yung singa sari telah selesai siap diarungi. Mulailah para prajurit muda dilatih di medan yang sebenarnya, medan tugas prajurit pengawal Kerajaan Laut Singa Sari Raya. 300 prajurit yang sudah berpengalaman, yang merupakan prajurit khusus pertama telah dibagi dalam 6 kelompok di 6 yung yang berbeda. 6 orang yang paling cakap dipercayakan sebagai kepala kelompok yang bertanggung jawab sebagai kepala pengawal yung. Saatnya Kerajaan Laut Singa Sari memperkenalkan diri ke penjuru dunia, berkata Kebo Arma pada suatu malam di pendapa Benteng Canggu membuat sebuah rencana pelayaran yang panjang. Sejak saat itu, yung singa sari banyak terlihat di sepanjang pesisir Nusa Jawa sampai ke Tanah Melayu. Mereka adalah para pelaut yang tangguh dan pemberani. Para bajak laut berpikir tiga kali untuk mendekati mereka. Dan para saudagar di setiap bandar yang disinggahi merasa senang berbagi keuntungan dengan mereka. Pekan depan kita akan mencoba berlayar ke arah timur matahari, berlayar sampai ke Tanah Gurun, berkata Kebo Arma menyampaikan rencananya. Merintis jalur perdagangan baru, bertanya Mahsa Pukat kepada Kebo Arma. Menyatukan jalur perdagangan dari timur ke barat, berkata Kebo Arma sambil menjelaskan beberapa hal keuntungan dengan menyatukan jalur perdagangan. Benteng Canggu ini akan terasa sepi tanpa kehadiran kalian, berkata Mahsa Amping sambil menatap Kebo Arma, Lawe, Mahsa Amping dan Raden Wijaya secara bersamaan. Harus ada yang tetap mengawasi Armada Besar Yung Singasari selama pelayaran kami ke daerah timur, berkata Kebo Arma. Akhirnya disepakati, Raden Wijaya dan Lawe ditugaskan sebagai pemimpin tertinggi Armada Besar Yung Singasari, mempunyai wawenang penuh untuk mengambil berbagai pertimbangan dan keputusan besar. Sementara itu Mahsa Amping ditunjuk untuk mendampingi Kebo Arma, merintis jalur pelayaran baru ke arah timur. Ketika keputusan ini disampaikan kepada para prajurit pengawal Yung Singasari, mereka menerima dan berjanji akan mematuhi segala perintah dan keputusan. Kita harus mohon doa restu dari Seri Baginda Maharaja di Kota Raja, berkata Kebo Arma. Keesokan harinya, keempat orang pentolan Armada Besar Laut Singasari ini telah memacu kudanya berangkat ke Kota Raja untuk mohon doa restu dari Seri Maharaja Singasari. Mereka tiba di Kota Raja bersamaan dengan Hari Maguntur Raya. Disaksikan bersama para pejabat istana, di Balai Maguntur Raya Kebo Arma menyampaikan laporan khusus tentang berbagai hal menyangkut tentang Armada Besar Yung Singasari di hadapan Seri Maharaja Singasari. Seri Maharaja Singasari menerima laporan Kebo Arma dengan penuh gembira dan sukacita, impiannya tentang Kerajaan Laut telah menjadi kenyataan. Armada Yung Singasari telah membawa kemakmuran yang besar, pemikiran dan rencanamu untuk menyatukan jalur perdagangan laut dari timur ke barat adalah pemikiran yang cerdas, doa dan restuku menyertai kalian, berkata Seri Baginda Maharaja Singasari di ruang rapat Balai Magunturan Raja. Setelah keluar dari Balai Maguntur Raya, mereka tidak langsung kembali ke Bandar Canggu. Mereka berempat menyempatkan waktu beristirahat semalam di pesanggerahan Ratu Anggap Haya, memohon restu dan nasihat langsung dari Ratu Anggap Haya. Keesokan harinya baru mereka berempat berangkat menuju Bandar Canggu. Selamat jalan para pendekar laut sejati, berkata Ratu Anggap Haya melepas keberangkatan mereka. Kota Raja saat itu sudah memasuki pergantian musim panas, di pagi yang hangat itu terlihat empat ekor kuda keluar dari gerbang kota menyusuri jalan tanah yang terbuka ke arah Bandar Canggu. Lengkung langit bertebaran awan putih, matahari musim panas terasa lebih menyengat cahayanya membakar bumi. Diiringi debu yang mengepul di belakang kaki-kaki kuda, empat orang berkuda terlihat rancak melarikan kudanya di atas jalan tanah yang kering. Mereka adalah Keboarma, Lawe, Raden Wijaya dan Mahesa Amping yang tengah menembus hari menuju Bandar Canggu. Keceriaan nampak menyelimuti wajah mereka. Di benak hati masing-masing masih terbayang wajah Seri Baginda Maharaja yang penuh sukacita dan perasaan gembira mendengar laporan Keboarma di ruang Balai Maguntur Raya. Ibarat arah matahari, tugas kekancingan membangun armada besar Laut Singasari sudah menapak di arah puncak matahari. Setengahnya lagi adalah menunggu datangnya senja kesempurnaan. Dan senja akhirnya telah tiba menyambut langkah kaki kuda mereka di padukuhan terdekat dari Bandar Canggu yang ramai. Selamat datang kembali di Benteng Canggu, berkata. Mahesa Pukat menyambut kedatangan Keboarma, Lawe dan Mahesa Amping yang baru tiba dari Kutaraja. Setelah bersih-bersih dan beristirahat sejenak, barulah mereka berkumpul kembali di pendapa Benteng Canggu. Banyak yang mereka bicarakan sepanjang malam, antara lain tentang rencana keberangkatan pelayaran menuju daerah timur. Dan rembulan sepotong nampaknya begitu lelah mengegelantung di atas langit Benteng Canggu. Suara burung celepuk terdengar panjang dan semakin menjauh hilang di telan kesunyian malam. Hari-hari berlalu menunggu saat keberangkatan pelayaran ke daerah timur nampaknya sudah hampir tiba. Beberapa prajurit yang izin ke kampung halamannya bertemu dengan keluarganya masing-masing nampaknya hampir dapat dipastikan telah berdatangan berkumpul kembali di barak-barak mereka. Dan pagi itu terlihat sebuah hyun besar bergerak perlahan meninggalkan dermaga Bandar Canggu. Keboarma, Mahesa Amping dan 300 prajurit pengawal melambaikan tangannya kepada orang-orang yang berdiri di sepanjang Bandar Canggu melepas kepergian mereka, melepas para pelaut sejati, pejuang perintis daerah baru bagi kemakmuran dan kejayaan Singasari. Selamat jalan sahabat, berkata Lawe melambaikan tangannya mengiringi Yung Singasari yang terus melaju membelakangi Bandar Canggu yang akhirnya hanya terlihat buritan bahteranya yang semakin menjauh hilang di ujung batas mati memandang. Raden Wijaya dan Lawe mulai merasakan ketidakhadiran dua orang terdekatnya ketika langkah kaki mereka beranjak dari tepi dermaga Bandar Canggu, ketika tiba di benteng Canggu, dan ketika datang berkunjung ke barak prajurit pengawal Yung Singasari keesokan harinya. Tapi perasaan itu tidak dibiarkan mempeku, justru perasaan itu telah menggerakkan hati dan semangat mereka untuk dapat berkarya, membuat berbagai kesibukan baru. Ternyata berawal dari sinilah sifat dan sikap kepemimpinan Raden Wijaya mulai terlatih. Dimulai dari pembangunan balai tamu yang besar di tengah barak-barak prajurit tempat Raden Wijaya dan Lawe dapat menerima para tamunya dari berbagai kalangan, sekaligus tempat mereka beristirahat. Raden Wijaya dan Lawe nampaknya berkeinginan keluar dari ketergantungan benteng Canggu yang selama ini banyak membantu. Mahesapukat diam-diam memuji keputusan Raden Wijaya dan Lawe, armada Laut Singasari adalah kesatuan dan kekuatan yang besar, balai tamu yang besar dan megah adalah citra perwakilan wibawa kesatuan mereka. Terima kasih atas pengertian dan dukungan dari Paman Senapati, berkata Raden Wijaya atas dukungan dan simpatik yang besar dari Mahesapukat. Setelah balai tamu berdiri dengan megahnya di tengah barak-barak prajurit, kembali Raden Wijaya menunjukkan bakat kepemimpinannya yang cemerlang. Raden Wijaya telah membuat kesepakatan dagang bersama berbagai kalangan terutama para bangsawan Singasari. Di bawah kepemimpinan Raden Wijaya, lima bahtrayung Singasari tidak pernah sepi dan selalu syarat penuh. Membawa berbagai barang pulang dan pergi sepanjang jalur perdagangan antara bandar Canggu dan Tanah Melayu. Dan armada Yong Singasari sudah mulai dikenal oleh para saudagar besar sebagai armada dagang yang paling disegani, dapat menjaga keamanan barang perdagangan sampai di tempat tujuan. Kekuatan armada laut Singasari telah ikut memicu kemakmuran di dalam nagari, berbagai hasil pertanian, berbagai hasil kerajinan yang berlimpah dapat diperdagangkan keluar nagari ke berbagai tempat yang jauh sampai ke Tanah Melayu. Di saat musim pasang laut, armada Yong Singasari dapat melayari sampai jauh ke daerah pedalaman hulu sungai di berbagai banyak nagari, di pedalaman hulu sungai Citarum di Tanah Pasundan, di pedalaman hulu sungai Musi dan di pedalaman hulu sungai Batanghari di Tanah Melayu. Lewat tangan kepemimpinan Raden Wijaya, pilar-pilar Istana Kerajaan Laut Singasari telah mulai terbangun. Sementara itu, di langit malam di bawah cahaya bulan dan bintang terlihat sebuah bahtera dengan tujuh buah layar terkembang penuh tengah melaju di atas lautan luas, kadang bahtera itu bergoyang dipermainkan gelombang laut. Sementara itu, Yong Singasari yang sedang melawat ke timur sudah mencapai suatu perairan luas dengan beberapa pulau kecil. Kita telah memasuki perairan Masa Lembo, para pelaut menamakan daerah ini sebagai neraka laut, berkata seorang yang nampak gagah di atas sanjungan. Kepada seorang pemuda di dekatnya. Ternyata dua orang itu tidak lain adalah Kebo Arma dan Mahesa Amping di atas Yong Singasari. Kenapa para pelaut menyebut daerah ini sebagai neraka laut, bertanya Mahesa Amping penuh penasaran. Hantu Badai sering datang dengan tiba-tiba sebagai pusaran puting beliung yang menakutkan menyeret dan menenggelamkan sebuah bahtera hingga ke dasar laut dalam, berkata Kebo Arma sambil matanya menatap jauh ke depan, sepertinya takut ucapannya didengar oleh hantu Badai yang baru saja disebutnya. Ternyata ucapan Kebo Arma sepertinya didengar oleh hantu Badai yang paling ditakuti, tiba-tiba saja terdengar suara angin bergemuruh berasal dari lambung kanan Yong Singasari. Putar kemudi membelakangi arah Badai, berteriak Kebo Arma kepada dua orang yang telah siap siaga memegang kemudi ganda yang menjadi ciri khas Yong Singasari. Terlihat jurumudi itu dengan sigap telah memutar arah tepat bersamaan dengan datangnya gelombang besar mendorong bahtera yang seperti terbang begitu tinggi melambung. Di sinilah para prajurit merasakan berhadapan dengan keganasan laut yang sebenarnya, namun berkat latihan yang sering mereka lakukan terutama dalam menghadapi datangnya Badai laut, mereka seperti diuji dengan medan yang sebenarnya. Di sinilah para prajurit Awakyong Singasari dituntut untuk melakukan apa yang harus mereka lakukan. Tanpa mengenal gentar beberapa prajurit berlari mendekati tali tiang layar, dengan cepat. Mereka berhasil menurunkan tiang layar. Dan Yong Singasari telah selamat dari gulungan angin yang berputar lewat di atas Yong Singasari yang tengah meluncur terhempas menukik menuruni gelombang pasang. Yong Singasari telah terhempas menampar air laut di bawahnya mengangkat air laut naik mengisi dan membasai hampir sepanjang gelada seperti hujan besar tercurah dari langit. Satu jam lebih seluruh Awakyong Singasari diguncang gelombang, disinilah mereka diuji untuk dengan tangkas mengarahkan Bahtera mengikuti kemana arah gelombang datang, dan Kebo Arma adalah pengarah dan pemandu mereka yang sangat dipercaya. Pertahankan arah, belakangi ombak gelombang, berteriak Kebo Arma dengan suaranya yang keras di tengah suara gemeruh angin gelombang ombak laut yang datang mengejar. Akhirnya setelah sekian lama bermain dan bertarung dengan gelombang, mereka merasakan gelombang sudah tidak datang dan mengejar lagi, sepertinya makhluk gelombang pasang telah-telah bosan mengoyak-ngoyak Bahtera itu, mungkin telah jauh dari area perburuannya. Kita telah jauh keluar dari jalur metu angin, kembangkan kembali layar penuh, berkata Kebo Arma memberi perintah kepada prajuritnya yang langsung dilaksanakan dengan terampil dan penuh cekatan. Dan semuanya sepertinya telah memahami dan mengerti apa yang harus dilakukan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Pertahankan arah, kita telah kembali pada jalur mata. Angin, kembali Kebo Arma berkata kepada dua orang yang bertugas menjaga kemu di kembar. Badai pasti berlalu, demikianlah para awak Bahtera itu merasakan makna yang sebenarnya. Sebuah makna yang bukan sekedar kata-kata, tapi mereka memang merasakan dan menghadapinya dalam kehidupan nyata, melewati saat yang begitu mencekam, merasakan tubuh terhempas dan tergoncang bersamaan dengan guyuran tumpahan air rasin laut menampar wajah. Berbahagialah, tidak semua orang merasakan apa yang baru saja kita alami, merasakan nyawa akan hilang, merasakan hidup akan berakhir, berkata Kebo Arma kepada Mahasa Amping dan beberapa prajurit yang ada di anjungan yang diketahui baru pertama kali ini merasakan keganasan gelombang badai yang sesungguhnya. Inilah pelajaran pertama, dan kalian telah melewatinya dengan benar, berkata kembali Kebo Arma. Sementara itu di ujung timur Cakrawala Langit, semburat warna merah mencium ujung tepian laut sebagai tanda Seng Dewi Pagi akan datang menjelang. Ke arah semburat warna merah itulah Bahtera itu mengarahkan kemudinya, mengarahkan layar harapan. Seekor elang laut terlihat terbang mengambang berputar-putar, itulah bahasa alam sebagai tanda bahwa daratan sudah semakin mendekat. Sebentar lagi kita akan menemui daratan, berkata Kebo Arma kepada Mahasa Amping sambil matanya menatap dan mengikuti arah alang laut yang tengah berputar-putar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kebo Arma, terlihat bayangan hitam daratan di ujung pandangan yang jauh. Sebuah pemandangan yang indah, sebuah harapan yang indah setelah sekian lama jiwa terasa jenuh memandang hamparan laut luas yang sepertinya tidak bertepi. Daratan, berteriak seorang rajurit melepas rasa kegembiraannya. Bahtera itu terus melaju mendekati bayangan hitam yang semakin nampak jelas. Akhirnya daratan tidak lagi sebagai bayangan hitam, tapi sudah terlihat jelas sebagai gerumbul hutan bakau yang subur hijau menutupi tepian bibir laut. Beberapa nelayan terlihat tengah mengayuh jukungnya dan melambaikan tangannya ke arah Bahtera besar yang baru dilihatnya untuk pertama kalinya. Dengan Bahtera sebesar itu kita dapat mencari ikan di tempat lebih jauh lagi, berkata seorang anak lelaki tanggung kepada seorang lelaki tua, mungkin ayahnya. Dengan Bahtera itu kita tidak perlu menepi, berlayar sepanjang masa, berkata lelaki tua sambil tersenyum, matanya mengagumi Bahtera yang tengah melaju dekat jukungnya yang kecil terguncang-guncang terkena sayap pombak Bahtera besar. Inilah daratan bone, kampung para pelaut, berkata Kebo Arma kepada Mahesa Amping di Anjungan. Akhirnya Bahtera telah memasuki sebuah teluk besar, terlihat sebuah perkampungan nelayan yang besar. Perlahan Yong Singasari mendekati sebuah dermaga besar. Tiga orang prajurit dengan penuh cekatan melompat ke tepi dermaga, dan dengan sigap pula menyambut ujung tali yang dilemparkan ke arahnya dari atas Bahtera. Inilah bandar Bacu Kiki, berkata Kebo Arma memperkenalkan nama bandar tempat Bahtera mereka saat itu telah merapat. Bandar yang sepi, berkata Mahesa Amping yang melihat bandar itu tidak seperti layaknya bandar-bandar besar yang pernah dikunjunginya. Kitalah yang akan meramaikannya kelak, berkata Kebo Arma kepada Mahesa Amping. Bandar Bacu Kiki ini adalah gerbang utama menuju tanah gurun, selama ini para pelaut mandar menyembunyikan pulau gurun, sebuah daratan yang kaya akan pala dan lada. Apakah kamu sudah menangkap ke mana arah pembicaraanku? Bertanya Kebo Arma kepada Mahesa Amping. Kita memutuskan meter rantai para pelaut mandar, membawa pala dan lada dari tanah gurun langsung ke tanah melayu dengan harga yang bagus, berkata Mahesa Amping. Aku senang punya kawan seperjalanan yang otaknya sangat pencer, berkata Kebo Arma sambil menepuk-nepuk bahu Mahesa Amping. Mari kita turun melihat keadaan bandar Bacu Kiki, berkata kembali Kebo Arma. Ketika mereka berdua telah turun di dermaga, seorang yang sudah cukup berumur namun masih terlihat kegagahannya telah mendatangi mereka. Siapakah di antara tuang yang menjadi pimpinan bahtera besar ini, bertanya orang itu. Akulah pemimpin bahtera besar ini, putra karaeng tuku yang pernah menyelamatkan sepuluh pelaut mandar di pulau wangi-wangi, berkata Kebo Arma. Dengan bahasa asli mandar yang cukup kental kepada orang yang datang menyapanya. Terlihat orang itu tertegun sebentar mendengar ucapan Kebo Arma, dahinya terlihat semakin bertambah kerutan seperti tengah mengingat-ingat sesuatu dengan kuat. Aku belum pikun, dihadapanku pasti karaeng taka, putra penguasa pulau wangi-wangi yang telah menyelamatkan selembar nyawaku ini, berkata orang itu setelah merasa ingatannya telah menemukan sebuah kenangan yang sudah lama terlupakan. Benar, aku karaeng taka. Ternyata paman malarangeng masih gagah seperti dulu yang ku kenal, berkata Kebo Arma yang ternyata mengenal orang dihadapannya. Tidak ku sangka, hari ini aku bertemu dengan putra karaeng tuku yang dulu masih kecil dan sangat nakal, berkata orang itu yang dipanggil paman malarangeng penuh kegembiraan menyalami ratangan Kebo Arma serta mengguncang-guncang bahunya seperti layaknya orang yang lebih tua kepada seorang bocah. Mari ikut berkunjung ke rumahku, keluarga ku akan senang dapat mengenal putra penyelamatku dari wangi-wangi, berkata paman malarangeng mengajak Kebo Arma dan mahsa amping ke rumahnya. Ternyata rumah paman malarangeng tidak begitu jauh dari dermaga, sebuah rumah panggung yang besar. Di rumah panggung itu Kebo Arma diperkenalkan kepada semua keluarga dan kerabatnya, berkali-kali paman malarangeng menyebut nama Kebo Arma sebagai putra yang penyelamat dari wangi-wangi. Orang mandar adalah para pembuat yung yang cakep, melihat bahtera besarmu aku jadi iri, ternyata bukan hanya orang mandar satu-satunya yang cakep dalam membuat sebuah yung besar, berkata paman malarangeng. Paman malarangeng tidak usah berkecil hati, bahtera besar itu adalah karya para putra mandar, berkata Kebo Arma kepada paman malarangeng yang langsung mengangguk-anggukan kepalanya. Ternyata karya orang kita sendiri, berkata paman malarangeng sambil masih mengangguk-anggukan kepalanya tanda penuh kekaguman dan kebanggaan. Kami membawa banyak barang berbagai senjata dan alat pertanian, mudah-mudahan berguna untuk orang-orang di sini, berkata Kebo Arma kepada paman malarangeng. Kebetulan sekali, kami di sini tengah membangun kekuatan, orang-orang suku dalam sering datang menyerang, berkata paman malarangeng. Kuliat perkampungan besar ini tidak begitu kaya, apa yang mereka harapkan, bertanya Kebo Arma. Mereka tidak mencari harta, tapi mencari para wanita, berkata paman malarangeng. Ternyata perang lama, berkata Kebo Arma sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Tahan keberangkatan kalian hingga tiga hari, kami akan memuat bahtera kalian dengan kebutuhan yang cukup selama pelayaran menuju tanah gurun, berkata paman malarangeng. Hari itu juga Kebo Arma telah memerintahkan beberapa prajurit untuk menurunkan berbagai senjata dan alat pertanian. Pada zaman itu Singasari memang terkenal sebagai daerah pengrajin alat-alat pertanian dan berbagai senjata. Aku memang pernah mendengar bahwa di tanah Singasari banyak ahli pembuat alat dan senjata, berkata paman malarangeng sambil memeriksa berbagai senjata. Ringan dan kuat, berkata kembali paman malarangeng sambil menimang-nimang sebuah golok panjang. Dan tidak terasa senjata telah turun di bandar Bacu Kiki, puluhan kalelawar terlihat telah keluar dari sarangnya meski hari masih bening, mungkin sudah tidak sabar setelah seharian menunggu datangnya malam. Malam itu Kebo Arma dan Mahesa Amping beristirahat di rumah paman malarangeng. Banyak yang mereka percakapkan sambil menunggu datangnya rasa kantuk tiba. Perkampungan ini sangat terbuka, memudahkan musuh menyerang dari banyak tempat, berkata Kebo Arma memberi penilaian tentang keadaan perkampungan bandar Bacu Kiki. Mungkin kamu punya saran untuk itu, berkata paman malarangeng meminta saran kepada Kebo Arma. Membangun rumah pantau yang tinggi, yang dapat melihat kedatangan musuh dari tempat yang jauh, berkata Kebo Arma. Sebuah usul yang baik, berkata paman malarangeng menyetujui usul dari Kebo Arma. Aku juga punya seorang kawan yang dapat melatih sebuah pasukan khusus, berkata Kebo Arma sambil melirik Mahesa Amping. Kami mengaturkan ribuan terima kasih, pasukan khusus itu akan menjaga dan melindungi wanita-wanita kami, berkata paman malarangeng yang sudah membayangkan sebuah pasukan yang kuat. Keesokan harinya, paman malarangeng telah mengumpulkan semua lelaki yang ada. Ternyata mereka umumnya telah mempunyai dasar kanuragan yang lumayan. Maka dengan telatan Mahesa Amping meningkatkan tataran mereka tanpa merubah apapun yang telah mereka miliki. Mahesa Amping memberikan beberapa bentuk latihan yang harus mereka lakukan, baik latihan yang akan meningkatkan tataran ilmu secara perorangan maupun secara berkelompok. Waktu yang ada memang sangat singkat, paman malarangeng harus mengawasi mereka untuk selanjutnya, berkata Mahesa Amping kepada paman malarangeng. Ketika kembali dari tanah gurun, ku harap kalian punya waktu yang cukup, berkata paman malarangeng yang bersedia mengawasi latihan-latihan yang telah diberikan oleh Mahesa Amping. Dan waktu memang terasa begitu singkat, tiga hari telah berlalu, selama itu para lelaki di perkampungan bandar Bacu Kiki telah mempelajari beberapa hal yang dapat meningkatkan kemampuan mereka, baik secara perorangan maupun secara berkelompok, meski dibutuhkan waktu yang cukup untuk melatihnya. Senja itu langit sudah berwarna bening kelabu, puluhan kala lawar telah memenuhi angkasa bandar Bacu Kiki. Terlihat tiga orang prajurit tengah melepaskan tali temali tambatan dermaga. Kami menunggu kedatangan kalian kembali, berkata paman malarangeng melambaikan tangannya bersama beberapa lelaki di dermaga bandar Bacu Kiki. Dan bahtera besar itu terlihat perlahan bergerak bergeser menjauhi dermaga bandar Bacu Kiki, menyusuri hutan bakau yang subur menutupi bibir pantai lengkung Teluk Bone. Malam itu bulan bulat kuning bergelantung di atas langit bersama jutaan bintang berkelip mengawani sebuah bahtera yang tengah terapung di atas hamparan laut luas seperti tidak bertepi. Tujuh tiang layar terlihat sudah mengembang di tiup angin yang sepertinya tidak pernah lelah bertiup sepanjang malam. Dan rembulan telah mengiringi bahtera besar itu berlayar menuju ke pulau pelabuhan berikutnya hingga di ujung sisa malam. Pemaram warna merah menyala terlihat di ujung sebuah pulau hitam. Arahkan layar ke pulau hitam itu, berkata kebuarma kepada jurumudinya. Dan bahtera besar itu telah mengarahkan layarnya ke arah pulau yang terlihat ke lember mahkota cahaya warna merah menyala. Cahaya warna merah itu sudah semakin buram karena harus berbagi cahayanya mengisi seluruh lengkung langit. Sebuah bahtera alok berlayar tujuh terlihat terapung di tengah lautan luas menuju sebuah pulau yang semakin terlihat jelas. Kita sudah masuk ke perairan pulau wangi-wangi, berkata kebuarma sambil matanya tidak melepas sedikitpun daratan di depannya, tidak sebagaimana. Biasanya bila bahtera hampir mendekati sebuah tempat untuk berlabuh, kali ini terlihat raut wajah kebuarma begitu tegang, sepertinya ada sebuah kenangan kelam mengisi seluruh benak dan pikirannya. Lamunan kebuarma telah tersungkur jauh melampaui waktu yang begitu jauh, terlempar dalam kenangan kelam ketika dirinya harus keluar meninggalkan pulau wangi-wangi tempat dirinya dibesarkan. Terbayang jelas ketika di suatu hari ayahnya telah menyuruhnya keluar dari pulau wangi-wangi. Kamu adalah putra tunggu laku, pergilah sejauh kamu bisa. Datanglah kembali setelah kamu telah menjadi seorang lelaki, berkata ayah kebuarma kepada dirinya. Kebuarma masih mengingat jelas, hari itu pulau wangi-wangi telah didatangi segerombolan orang, salah seorang di antaranya adalah pamannya sendiri. Pamannya adalah seorang buangan dari pulau wangi-wangi karena telah melakukan sebuah dosa yang tidak dapat diampuni, telah menodai seorang gadis. Dan gadis itu adalah sepupunya sendiri, sebuah garis perkawinan yang ditabukan oleh orang pulau wangi-wangi. Hari itu paman kebuarma datang untuk merebut kekuasaan ayah kebuarma. Meski ayah kebuarma adalah orang yang kuat dan disegani di pulau wangi-wangi, namun menghadapi gerombolan itu pasti tidak akan mampu melawannya. Menghadapi suasana yang sulit dan berbahaya itu, ayahnya telah meminta kebuarma segera meninggalkan pulau wangi-wangi untuk menghindari hal-hal yang mungkin saja dapat terjadi. Kebuarma tidak pergi jauh, hanya meyeberang ke sebuah pulau terdekat. Dari beberapa nelayan yang juga dikenalnya sebagai penghuni pulau wangi-wangi didapat sebuah berita menyedihkan, ayahnya telah terbunuh. Dan pamannya telah menjadi penguasa pulau wangi-wangi bersama gerombolannya. Pulau wangi-wangi saat ini seperti neraka, pamanmu dan gerombolannya telah berlaku di luar batas kemanusian. Mereka seperti raja besar yang harus dilayani, merebut semua wanita yang diinginkannya, berkata nelayan itu mengakhiri ceritanya kepada kebuarma. Sejak saat itu kebuarma telah mengembara jauh, di hati kecilnya ada sebuah tekat untuk kembali menuntut balas. Dan hari itu kebuarma telah datang kembali setelah pengembaraannya yang panjang. Terlihat matahari telah bersembur dari balik daratan pulau wangi-wangi yang cukup luas. Sebuah daratan yang cukup hijau. Burung-burung kecil berburu ikan di perayaran yang semakin mendekati daratan. Dan bahtera telah menjatuhkan jangkarnya, laut landai tidak memungkinkan bahtera besar itu menepi sampai ke daratan. Terlihat sepuluh jukung kecil keluar dari yung singa rasi mendekati bibir pantai pulau wangi-wangi. Lima orang berperawakan tegar sepertinya tengah menanti kedatangan mereka. Sepuluh buah yung telah merapat di pantai berpasir. Empat puluh lelaki terlihat telah meloncat ke air laut dangkal. Sinar matahari pagi menyinari wajah-wajah mereka yang terus melangkah ke depan. Aku hanya ingin bicara dengan pemimpin kalian. Berkata salah seorang dari lima orang lelaki berperawakan kekar dan tegar. Akulah pemimpinnya, berkata Kebo Arma dengan suara menantang keras. Kelima orang itu terkejut mendengar suara yang tidak menunjukkan rasa gentar sedikitpun. Kamu harus tahu aturan di atas pulau ini, berkata kembali salah seorang dari mereka. Selama aturan itu tidak merugikan, kami akan mentah hatinya, berkata Kebo Arma kepada orang itu. Aturan kepada siapapun yang singgah di pulau ini adalah menyerahkan setengah barang yang dibawanya, berkata orang itu dengan suara yang agak sedikit ketinggikan. Kami tidak akan menerima aturan itu, niat kami semula hanya singgah, tapi niat kami berubah melihat kesewenang-wenangan aturan di pulau ini, berkata Kebo Arma. Bila tidak menerima aturan di pulau ini, silahkan tinggalkan tempat ini, berkata orang itu. Kami memang tidak sekedar singgah, kami datang untuk menguasai pulau ini, berkata Kebo Arma dengan suara yang tidak kalah kerasnya dengan orang itu. Kelima orang itu kaget dan terkejut mendengar ucapan Kebo Arma yang terkesan seperti menantang perang. Tapi kelima orang itu cukup cerdik, mereka berlima tidak akan mungkin menang menghadapi empat puluh orang yang terlihat sudah siap bertempur. Kami akan lapor kepada pimpinan kami, tunggulah di sini, kami akan datang dan mengusir kalian seperti... Menggebuk seekor anjing kurapan, berkata orang itu sambil mengajak keempat kawannya pergi. Katakan kepada pemimpin kalian, aku Putra Kareng Tuku datang untuk menuntut balas, berkata Kebo Arma kepada kelima orang yang tengah akan pergi meninggalkan mereka. Salah seorang dari kelima orang yang hendak berlalu itu nampaknya terkejut mendengar sebuah nama disebut oleh Kebo Arma, orang itu terlihat berbalik badan memperhatikan Kebo Arma dari ujung kaki sampai ke kepala. Aku akan menyampaikannya kepada pemimpin kami, berkata orang itu yang langsung berbalik badan mengejar keempat kawannya yang sudah beberapa langkah meninggalkannya. Kira-kira berapa kekuatan mereka, berkata Mahesa Amping yang berdiri di dekat Kebo Arma. Menurutku tidak melebih banyaknya lelaki di bandar Bacu Kiki, berkata Kebo Arma. Aku pernah melihat kemampuan para lelaki di bandar Bacu Kiki, bersiaplah kalian menghadapi perang berubuh yang kasar, berkata Mahesa Amping kepada semua prajurit yang ikut merapat di pantai Pulau Wangi-Wangi. Tidak lama kemudian datanglah rombongan orang dari arah daratan. Ternyata keponakanku yang datang, berkata seorang yang nampaknya orang penting di Pulau Wangi-Wangi itu. Ternyata Paman Karaeng Jagong tidak pernah susut tua, berkata Kebo Arma menatap tajam seorang lelaki. Di hadapannya yang dipanggilnya sebagai Paman Karaeng Jagong. Karaeng Taka, ternyata kamu sudah menjadi seorang lelaki, berkata Karaeng Jagong yang masih mengenali Kebo Arma sebagai putra saudaranya. Darah harus dibalas darah, begitulah tutur dari penjunjung adat di Pulau ini, berkata Kebo Arma dengan suara bergetar menahan gejolak dendamnya yang telah lama berlalu dan hadir menghantui di banyak mimpi-mimpinya. Dulu aku datang menemui ayahmu untuk membalas sakit hati sebagai orang buangan yang terhina, dan sekarang kamu datang kepadaku sebagai seorang putra yang akan menuntut balas, membeli darah dengan darah, berkata Karaeng Jagong kepada Kebo Arma yang sepertinya masih meremahkan kemampuan keponakannya itu. Aku datang untuk mensucikan pulau ini dengan darahmu, berkata Kebo Arma masih dengan suara bergetar menahan rasa gusar yang sangat habisi mereka, bah terbesar akan menjadi milik kita, berkata Karaeng Jagong memberi perintah untuk menyerang. Sebagai mana yang dikatakan Mahsa Amping, terjadilah perang berubuh yang sangat kasar. Tapi para prajurit muda Singasari adalah prajurit yang tangguh dan juga sudah terlatih lama. Mereka langsung menghadapi serangan orang-orang Pulau Wangi-Wangi. Pertempuran pun tidak dapat dihindari lagi, jumlah kekuatan lawan memang berimbang. Tapi para prajurit Singasari tidak merasa gentar. Terlihat mereka sudah dapat menguasai medan pertempuran, penguasaan mereka melakukan peperangan secara berkelompok maupun secara perorangan telah menjadikan mereka lebih menguasai pertempuran. Ditambah lagi di antara mereka ada Mahsa Amping yang meski tidak menggunakan kemampuan dan kekuatan sebenarnya yang luar biasa melampaui kemampuan orang biasa. Tapi hampir setiap musuh yang datang langsung terpelanting jauh dengan merasakan tulang-tulang rusuknya nyeri patah. Sementara itu Kebo Arma telah beradu tanding bersama Kara Eng Jagong pamannya sendiri. Kebo Arma masih belum menunjukkan kemampuan yang sebenarnya, masih terus mengimbangi serangan Kara Eng Jagong sambil mencari kelemahan-kelemahan yang mungkin dapat ditembusi. Golok panjang Kara Eng Jagong nampak berputar menyerang ke arah Kebo Arma. Namun dengan gesit dan lincah Kebo Arma melenting sambil membalas serangan lawan dengan lecutan senjata andalannya berupa sebuah cambuk. Bukan main penasarannya Kara Eng Jagong mendapatkan serangannya tidak pernah sedikitpun mengenai sasaran, bahkan dirinya mendapatkan serangan balik yang sangat merepotkan. Sementara itu para prajurit bersama Mahesa Amping terlihat hampir menguasai medan pertempuran, setengah lawannya telah jatuh bergelimpangan tidak berdaya. Perlahan tapi pasti para lelaki dari Pulau Wangi Wangi satu persatu telah keluar dari pertempuran dalam keadaan yang terluka. Menyerahlah, berkata Mahesa Amping. Menggertak sisa lima orang yang sudah terkepung. Kelima orang itu memang sudah putus asa melihat jumlah lawan yang banyak dan mereka merasakan lawan mempunyai kekuatan melampaui kemampuan mereka. Kami menyerah, berkata salah seorang sambil melempar golok panjangnya yang diikuti oleh keempat kawannya, ikut melemparkan senjatanya. Orang-orang lemah, berkata Kara Eng Jagong yang masih sempat melihat anak buahnya yang terakhir melemparkan senjatanya menyerah. Harusnya Paman juga ikut menyerah, berkata Keboar Ma yang melihat kegusaran hati Kara Eng Jagong. Darah ayahmu Kara Eng Tuku masih membekas di golok ini, saatnya juga akan dibasahi oleh darah putranya, berkata Kara Eng Jagong sambil menyerang lebih cepat dan kuat, sepertinya telah meluluhkan segala kekuatan dan kemampuannya. Itulah kesalahan yang paling fatal untuk Kara Eng Jagong, ucapannya yang menyebut nama Kara Eng Jagong telah membakar amarah di dada Keboar Ma. Dengan kemarahan yang luar biasa, tidak terasa telah mengantar kemampuan Keboar Ma hingga sampai pada puncak ilmunya tertinggi. Sepertinya Keboar Ma tidak menyadari apa yang diperbuatnya. Des! Des! Des!